Kali ini, Aula dan Wang tidak hanya kehilangan seorang murid. Ia juga kehilangan reputasi, citra, dan hati masyarakat. Ini karena mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mengancam murid-muridnya dan mencuri barang-barang mereka. Perilaku bandit seperti ini sangat menghina. Hal ini akan menjadi noda pada reputasi dan Wang Hall yang sulit dihapus. Yang paling penting, setelah kejadian ini, para murid Aula dan Wang akan mewaspadai para petinggi. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin barang-barang hasil jeripayahnya dirampas oleh orang lain. Inilah efek berantainya. Balai Kekaisaran bela diri. Di bawah bimbingan wanita cantik, Kinfe yang masuk ke ruang pertemuan. Dia melihat penatuan dan seorang pria berbaju ungu duduk di depan meja teh. Mereka sedang minum teh dan mengobrol. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Saya menyinggung Pak Tua He dan Pak Tua Jia di luar, dan kalian sedang minum teh dengan santai. Bukankah ini terlalu berlebihan? He he. Penatuan mengangkat kepalanya dan tertawa, Lebih baik kamu menyinggung mereka sendirian daripada menyinggung kita semua. Pria berbaju ungu berkata, Ya, kota Yan memang sangat besar. Kita tidak bisa berselisih total dengan Aula dan Wang. Wanita cantik itu memutar matanya ke arah mereka berdua dan memimpin Kinfe yang mendekat. Kinfe yang menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Penatuawan. Mem. Penatuawan menganggup dan berdiri sambil tersenyum, Anak kecil, para murid telah memberitahu kami tentang penampilanmu di luar. Saya tidak menyangka kamu menjadi monster yang serbabisa. Tetua, kamu menyanjungku. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan menatap pria berbaju ungu itu. Dia tersenyum dan berkata, Senior, kamu pastilah Grand Hallmaster. Ya, benar. Pria berbaju ungu memandang Kinfe yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda tidak ingin menjadi murid istana bela diri? Kinfe yang berkata, Saya tidak ingin masalah. Pria berbaju ungu bertanya, Jika itu masalahnya, Mengapa Anda bergabung dengan Dan Hall? Kinfe yang menghela nafas, Saya tidak punya pilihan. Saya tahu tentang ini. Anak ini menyinggung semua tokoh besar di kota beruang hitam. Dia pada dasarnya berada pada titik di mana seluruh dunia adalah musuhnya. Luo Xiong selalu ingin dia bergabung dengan Pill Hall. Oleh karena itu, Dia mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan Pill Hall. Bocah ini pintar. Dia mengambil kesempatan ini untuk mengakui identitasnya sebagai murid Pill Hall. Penatua Wan bercanda. Wajah pria berpakaian ungu itu bergerak-gerak. Dia masih sangat muda dan sudah tahu cara menimbulkan masalah. Apa yang akan terjadi ketika dia dewasa? Dia takut langit akan terbalik. Kinfe yang agak malu. Wajah pria berjubah ungu itu berubah serius. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Baiklah, duduklah. Mari kita bicara bisnis. Bagaimana kita bekerja sama? Kinfe yang menganggup dan duduk di hadapan pria berjubah ungu. Dia mengatur pikirannya dan berkata, Anda memberikan resep Pill dan ramuan herbal, dan saya akan membantu Anda memperbaikinya. Kita masing-masing akan mendapatkan setengah dari Pill yang dimurnikan. Formula Pill dan jamu semuanya disediakan oleh kami. Anda hanya perlu memurnikannya sekali, dan Anda ingin membaginya 50-50. Bukankah nafsu makan Anda terlalu besar? Pria berjubah ungu itu mengerutkan kening. Kinfe yang berkata, Apakah ini besar? Saya kira tidak demikian. Bagaimanapun, apa yang saya sempurnakan adalah Pill tingkat tertinggi. Aku tahu ini Pill kelas tertinggi, tapi itu tidak bagus. Karena balai kerajaan bela diri tidak mempunyai formula Pill. Kita harus memikirkan cara untuk menemukannya. Kami pasti harus membayar mahal untuk menemukan formula Pill ini. Apalagi kami butuh uang untuk membeli jamu. Yang paling penting adalah, Tanpa bantuanku, kamu tidak akan bisa mengendalikan Nether Devil Flame. Dan kamu ingin mengambil setengahnya tanpa melakukan apapun. Apakah menurutmu itu realistis? Pria berjubah ungu itu bertanya. Kinfe yang mengerutkan kening. Pria berjubah ungu itu berkata, Jika Anda bersikeras membagi 50-50, maka saya akan menyerahkan formula Pill-nya kepada Anda. Balai kerajaan bela diri kami hanya akan menyediakan bahan-bahannya dan memastikan keselamatan Anda. Jika Anda setuju, saya akan kirim Raja Pertempuran Bintang Sembilan untuk melindungimu. Mata Kinfe yang berbinar. Sekarang, dia paling takut dengan balas dendam dan wanghol. Apalagi dia harus mewaspadai Linhan. Akan lebih aman jika ada ahli di sisinya setiap saat. Namun masalahnya adalah berbagai formula Pill pada dasarnya dikendalikan oleh dan wanghol. Sangat sedikit yang diedarkan di luar. Di mana dia bisa menemukannya. Baiklah, aku setuju. Pada akhirnya, Kinfe yang mengangguk. Ada pun formula Pill-nya, dia tidak bisa terburu-buru. Dia akan memikirkan caranya nanti. Anak muda, kamu harus lebih berterus terang. Pria berjubah ungu itu tersenyum dan berkata, keluarkan api iblis nether. Kinfe yang tidak bergerak sama sekali. Hanya dengan berpikir, nether devil flame keluar dari sela alisnya. Mereka bertiga saling memandang dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Pria berjubah ungu itu mengulurkan tangannya dan nether devil flame jatuh di depannya. Itu ditangguhkan dalam kehampaan. Api hitam pekat itu bergerak, menimbulkan perasaan yang sangat aneh. Wanita cantik itu berkata dengan suara yang dalam, itu benar-benar api setan nether. Penatuan menghela nafas dan berkata, selama delapan tahun terakhir, kita semua mengira Zuo'an sudah mati. Siapa sangka bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga telah melangkah ke Kaisar Tempur Bintang Delapan. Kembali lagi, Kabupaten Yan akan dipenuhi dengan darah. Dia membaik, tapi kami juga. Kami tidak membunuhnya delapan tahun lalu, tapi saat dia muncul lagi, kami pasti akan mengirimnya ke neraka. Pria berjubah ungu itu tersenyum dingin. Betel Ki menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi gelombang mengamuk yang mengalir menuju nether devil flame. Pada saat yang sama, wanita cantik itu melambaikan tangannya, dan pesona pertempuran Ki udara terbentuk dalam sekejap, menyelimuti Qin Fei yang di dalamnya. Pada saat yang sama, di sebuah gua, Zuo'an dan Lin Chen sedang menyempurnakan pil roh darah dengan mata tertutup. Engah. Tiba-tiba, Zuo'an memuntahkan seteguk darah. Mata lamanya tiba-tiba terbuka dan dua sinar cahaya dingin yang menakutkan keluar dari matanya. Lin Chen membuka matanya dengan curiga. Ketika dia melihat kondisi Zuo'an, ekspresinya berubah dan dia bertanya, Guru, apa yang terjadi? Zuo'an berkata, seseorang menghapus kontrak darah dengan nether devil flame. Siapa? Lin Chen terkejut. Zuo'an mencibir dan berkata, siapa lagi itu? Itu pasti empat anjing tua raja Yan. Di seluruh kabupaten Yan, hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lin Chen mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, Jiang Haotian telah pergi ke kota Yan. Kota Yan. Hei hei, aku akan menemukanmu. Zuo'an tertawa sinis, menutup matanya dan terus berkultivasi. Gedung pertemuan. Saat ini, itu seperti tungku besar, diisi dengan gelombang panas yang mengejutkan. Jika bukan karena perlindungan batas pertempuran ki udara, Qin Fei Yang akan terbakar menjadi abu. Alasannya adalah setelah kontrak darah dihapus, nether devil flame akan menjadi objek tanpa pemilik dan akan segera mengeluarkan suhu tinggi. Pria berjubah umu itu melambaikan lengan bajunya dan betel ki yang agung bergegas menuju nether devil flame. Setelah beberapa saat, suhu yang sangat tinggi itu sebenarnya ditekan olehnya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, api alkimia membutuhkan banyak darah untuk mengenali tuannya. Apakah kamu siap? Qin Fei Yang menganggup dan meninggalkan batas betel ki, berjalan di depan nether devil flame. Pria berjubah umu itu melambaikan tangannya dan gelombang betel ki melayang. Tiba-tiba muncul luka di pergelangan tangannya. Darah segar muncrat. Qin Fei Yang buru-buru mengangkat lengannya dan meletakkannya di nether devil flame. Darah mengalir terus-menerus ke nether devil flame. Perlahan-lahan, nether devil flame yang awalnya hitam pekat berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Pada akhirnya, itu tampak seperti berlumuran darah dan terlihat sangat jahat. Qin Fei Yang telah kehilangan separuh darah di tubuhnya dan dia mulai merasa pusing. Berdengung. Akhirnya, api iblis nether bergetar di kehampaan dan warna merah darah dengan cepat memudar, berubah menjadi hitam pekat lagi. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga merasa darah lebih kental dari air. Dia merasa nether devil flame sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Pria berjubah umu itu menurunkan lengannya dan tersenyum. Kontrak darah telah terbentuk. Kamu sekarang adalah tuannya. Qin Fei Yang sangat gembira. Dia membalut luka di pergelangan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat nether devil flame dengan ekspresi bersemangat. Kontrak darah setara dengan kontrak. Harta apapun yang terikat oleh darah akan memiliki kontrak darah yang tersembunyi di dalam tubuh harta karun itu. Hanya ketika kontrak darah terbentuk, harta karun itu dapat dikendalikan sesuka hati. Jika harta karun itu ada pemiliknya, kontrak darahnya harus dihapus sebelum bisa diikat lagi dengan darah. Namun untuk menghapus kontrak darah, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Tingkat budidaya setidaknya harus sama dengan pemilik aslinya. Qin Fei Yang awalnya berencana untuk menghapus kontrak darah dengan nether devil flame dan mengikatnya dengan darahnya ketika tingkat kultifasinya menyamai Zhu Oan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Istana Kekaisaran Bela Diri akan membantunya. Namun, kekuatan pria berjubah umu itu benar-benar mengejutkannya. Mampu menghapus kontrak darah Zhu Oan sudah cukup untuk membuktikan bahwa pria ini adalah Kaisar Tempur Bintang Delapan. Pria berjubah umu itu berkata, masalahnya sudah diselesaikan. Saya harus pergi dan berkultifasi. Kalian bertiga bisa mendiskusikan sisanya. Mereka bertiga mengangguk. Setelah pria berjubah umu itu pergi, Penatua Wan berkata sambil tersenyum, Jiang Houtian, jangan terlalu senang. Sekarang nether devil flame telah mengenali tuannya, kapan kamu akan mulai memurnikan pil? Pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan api iblis nether memasuki kastil kuno lagi. Dia bertanya, pil jenis apa yang Anda ingin saya saring? Pil jenis apa yang bisa kamu saring? Wanita cantik itu bertanya. Qin Fei Yang berkata, pil penyembuhan, pil pengisian tulang, pil penghilang tubuh, pil pengumpul ki. Mengapa semuanya pil tingkat rendah? Wanita cantik itu mengerutkan kening. Eh! Qin Fei Yang tercengang. Ini merupakan pukulan yang terlalu berat baginya. Penatua Wan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata kepada wanita cantik itu, jangan lupa, dia baru saja mulai memurnikan pil. Jarang sekali dia bisa memurnikan empat jenis pil. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Sepertinya aku harus menggunakan langkah besar. Qin Fei Yang bergumam diam-diam dan berkata sambil tersenyum, senior, saya bisa menyempurnakan pil kaca berwarna api merah. Apakah Anda memiliki bahannya? Benar-benar. Keduanya terkejut. Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya saling memandang. Pil kaca berwarna api merah adalah pil yang langka. Dia juga tahu cara memperbaikinya. Nak, apakah kamu mencuri resep pilnya? Penatuawan bertanya dengan suara rendah. Mencuri. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Apakah dia terlihat seperti orang seperti itu? Dia terbatuk-batuk dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Selama kamu memiliki bahan obatnya, aku akan memperbaikinya untukmu. Tapi sesuai kesepakatan, kami akan membaginya 50-50. Jika balai kerajaan bela diri benar-benar memiliki bahan obat, maka dia akan mendapat untung besar kali ini. Wanita cantik itu berkata, Pertama, buatlah daftar bahan obatnya dan mari kita lihat. Penatuawan segera pergi mengambil kuas dan tinta. Selain itu, dia secara pribadi membumikan tintanya. Qin Fei Yang memegang kuas dan dengan cepat menuliskan nama berbagai bahan obat di selembar kertas kosong. Setelah membuat daftarnya, wanita cantik dan Penatuawan masing-masing memegangnya di tangan mereka dan melihatnya dengan cermat. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana? Apakah kamu memilikinya? Penatuawan meletakkan daftarnya dan tertawa, tentu saja, dan kita dapat menyiapkan enam set materi. Sangat banyak. Qin Fei Yang sangat gembira. Karena begitu dia menyempurnakannya, dia akan mendapatkan tiga pil kaca berwarna api merah. 132. Namun, sementara Qin Fei Yang bahagia, dia menemukan bahwa wanita cantik dan Penatuawan sedang menatapnya dengan tatapan serius. Dia menyentuh hidungnya dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu menatapku seperti itu. Wanita cantik itu berkata, mengapa aku merasa seperti telah ditipu olehmu. Penatuawan mengangguk. Perangkap. Qin Fei Yang tercengang dan berkata dengan polos, benarkah? Wanita cantik itu berkata, jika kita pergi ke Ola Dan Wang dan meminta mereka membantu kita menyempurnakan enam dan kaca berwarna api merah ini, paling banyak kita akan memberi mereka satu dan kaca berwarna api merah sebagai hadiah, tetapi Anda ingin tiga di sini, jangan bilang kamu tidak menipu kami. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk beberapa kali dan berkata dengan serius, saya sedang menyempurnakan pil kualitas terbaik. Penatuawan memutar matanya dan berkata, jadi bagaimana jika itu adalah pil dengan kualitas terbaik? Itu hanya dapat meningkatkan wilayah kecil. Ah! Qin Fei Yang tercengang dan berkata, pil kualitas terbaik tidak dapat diukur dengan harga. Jika Anda harus menghitungnya seperti ini, maka saya tidak dapat menahannya. Keduanya saling memandang, seolah mencapai kesepakatan dan mengangguk pada saat bersamaan. Tentang kaca berwarna api merah dan, mari kita pikirkan lagi. Jika tidak ada pekerjaan, kamu bisa berjalan-jalan, atau kamu bisa mencari Ling Er dan Yun Fei untuk membicarakan masa lalu. Masih ada yang harus kita lakukan, jadi kita pergi dulu. Aku akan menelpon seseorang untuk mengantarmu ke kediamanmu nanti. Penatuawan berkata dengan sangat bijaksana. Kemudian mereka berdua bangkit dan bergegas keluar. Qin Fei Yang buru-buru bangkit dan berteriak, Hei! 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 Jangan seperti ini, paling-paling aku akan mengurangi satu. Mereka berdua mengabaikannya dan menghilang seperti kepulan asap. Bagaimanapun, itu adalah kaisar perang, tidak bisakah kamu pelit? Qin Fei Yang membencinya. Bebek di mulutnya terbang begitu saja, dan dia sangat tidak senang. Kembali ke kursi, dia mengeluarkan Nether Devil Flame, dan dengan sedikit berpikir, api hitam naik setinggi setengah meter, dan suhu yang mengerikan dengan cepat menyebar. Tapi dia sendiri tidak bisa merasakan panas sedikitpun. Qin Fei Yang tercengang. Hanya saja dia tidak tahu berapa level api pil Nether Devil Flame ini. Ada juga api alkimia yang kuat dan lemah. Tidak diragukan lagi, pil fire dari pil hall kota Iron Bull adalah kelas terendah. Api pil di balai pil kota beruang hitam seharusnya memiliki tingkat yang lebih tinggi. Hem. Tiba-tiba, dia mencium sesuatu yang terbakar. Dia melihat sekeliling dengan curiga, dan ekspresinya berubah. Ternyata suhu di ruang konferensi terlalu tinggi. Meja, kursi, meja kopi, jendela, dan segala sesuatu yang terbuat dari kayu di ruang konferensi semuanya terbakar. Kainnya sudah terbakar. Dia buru-buru menyingkirkan api Iblis Netherworld dan mengambil teko untuk memadamkan api. Namun, apinya sangat ganas, dan dalam beberapa kedipan mata, kayunya juga ikut terbakar. Lebih penting lagi, hanya ada sedikit air di dalam teko. Upaya itu tidak cukup untuk memadamkan api. Kita sudah selesai. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Dia baru saja tiba di aula Raja Beladiri, namun dia sudah membakar aula pertemuan tersebut. Penatuawan dan wanita cantik itu pasti akan menjadi gila karena marah. Apinya semakin mengerikan. Dia buru-buru berlari keluar dari aula utama dan berteriak, ada api, cepat datang dan padamkan apinya. Apa? Bagaimana bisa terbakar? Ketika murid-murid di dekatnya mendengar suara gemuruh, mereka segera berlari. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, seorang pria kekar berjalan mendekat dengan langkah besar. Saat dia melihat aula yang telah berubah menjadi lautan api, matanya langsung melebar. Qin Fei Yang terbatuk-batuk, berpura-pura bingung, dan berkata, Ya, apa yang terjadi? Pria kekar itu terkejut dan bertanya, Apakah kamu tidak berada di sini sepanjang waktu? Qin Fei Yang mengangguk, Ya, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba terbakar. Apakah begitu? Pria kekar itu memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang merasa sedikit tidak nyaman, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, Apakah penatuawan memanggilmu ke sini? Pria kekar itu berkata, Ya, penatuawan meminta saya untuk melindungi Anda. Dia juga secara khusus menginstruksikan saya untuk tidak meninggalkan Anda bahkan satu langkah pun. Qin Fei Yang berkata, Dengan kata lain, Anda adalah Raja Perang Bintang Sembilan. Pria kekar itu mengangguk. Qin Fei Yang berkata, Ayo pergi, bawa aku ke pavilion harta karun dulu. Bukankah sebaiknya kita memadamkan apinya terlebih dahulu? Kata pria kekar itu. Qin Fei Yang melihat ke kedua sisi, dan puluhan murid berlari dengan cepat. Dia berkata, Saya punya urusan mendesak yang harus diselesaikan, mereka akan memadamkan apinya, jangan khawatir, ayo pergi. Lalu dia buru-buru menyelinap pergi. Cepat matikan apinya. Pria kekar itu melirik ke arah Qin Fei Yang, lalu ke Aola, dan berkata kepada murid-murid yang berlari mendekat, lalu mengejar Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berlari ratusan meter dalam satu tarikan napas. Pria kekar itu bingung, Ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Sebelum Qin Fei Yang bisa menjawab, raungan marah datang dari ruang konferensi. Jiang Hao Tian, kamu pembawa sial. Itu adalah suara penatuawan. Nasib sial. Pria kekar itu tertegun, dan sepertinya sedikit mengerti. Dia memandang Qin Fei Yang dengan aneh dan berkata, Kamu tidak menyalakan apinya, kan? Wajah Qin Fei Yang berubah serius, dan dia berkata dengan tidak senang, Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Lalu mengapa Elder Wan memarahimu? Pria kekar itu bingung. Mungkin aku merusak pemandangan, jangan bicara omong kosong, cepat bawa aku ke pavilion harta karun. Desak Qin Fei Yang. Kebakaran di ruang konferensi pasti ada hubungannya dengan anak ini. Pria kekar itu bergumam, lalu meraikin Fei Yang dan bergegas ke sisi barat kota. Bahkan dengan kecepatan Raja Pertempuran Bintang Sembilan, mereka masih membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai pavilion harta karun. Itu Jiang Hao Tian. Dia sebenarnya berani keluar sendirian. Tidak, orang di sampingnya adalah tetua pengelola Balai Kerajaan Beladiri. Aku ingat namanya Xi Zheng, Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Dia sebenarnya memiliki Raja Pertempuran Bintang Sembilan yang melindunginya. Balai Kerajaan Beladiri sangat menghargainya. Begitu Qin Fei Yang memasuki pavilion harta karun, orang-orang di dalam saling berbisik. Namun, Qin Fei Yang mengabaikan semuanya. Seorang anggota staf mendatanginya dan bertanya, Tuan Muda Jiang, apa yang ingin Anda beli? Qin Fei Yang berkata, bawa saya ke rumah lelang. Xi Zheng menambahkan, saya ingin ruang VIP. Oke, tolong ikuti aku. Anggota staf itu berbalik dan memimpin mereka berdua langsung ke lantai dua, tiba di pintu ruang VIP. Qin Fei Yang hendak masuk. Tunggu. Xi Zheng mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, saya akan masuk dan melihat dulu. Sebelum Qin Fei Yang sempat bereaksi, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Setelah memeriksa ruang VIP dengan cermat, dia memimpin Qin Fei Yang masuk. Anggota staf berkata, Tuan Muda Jiang, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah anggota staf pergi, Qin Fei Yang melirik ke ruang VIP. Dekorasinya tidak mewah, tapi juga tidak biasa. Dua kursi berlengan ditempatkan dengan rapi di tengah, dan terlihat jelas bahwa kursi tersebut telah diukir dengan cermat. Di depan kursi, ada jendela transparan dari lantai ke langit-langit, dan dia bisa melihat dengan jelas situasi di luar. Dia berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit dan melihat ke bawah. Di bawah ini adalah rumah lelang. Itu sangat besar, cukup untuk menampung ribuan orang. Dan sekarang, ada sekitar 3-400 orang. Ada platform tinggi di tengahnya, dan seorang lelaki tua berambut putih berdiri di peron, memimpin pelelangan. Barang yang dilelang sekarang adalah belati, dan banyak orang yang menawar. Qin Fei yang memperhatikan dengan seksama untuk beberapa saat dan kehilangan minat. Kualitas belatinya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Chang Sui, belati itu sangat berbeda. Dia berbalik dan duduk di kursi, menatap si Zheng yang berdiri di sampingnya. Si Zheng mengamati rumah lelang, wajahnya penuh kewaspadaan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Elder, santai saja. Bahkan jika seseorang ingin berurusan dengan saya, itu tidak akan secepat itu. Jangan gegabuh. Si Zheng menggelengkan kepalanya. Orang ini cukup berbakti. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Pelelangan berjalan lancar. Satu demi satu barang terus dilelang, tetapi tidak satupun yang diinginkan Qin Fei yang. Saat dia kehilangan kesabaran dan hendak bangun dan pergi, lelaki tua berambut putih di platform tinggi mengeluarkan kotak diok yang sangat indah dan berkata sambil tersenyum, item berikutnya yang akan dilelang sangat berharga. Semuanya, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Berharga. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia kembali ke tempat duduknya dan memusatkan perhatian padanya. Orang tua berkulit putih membuka kotak diok dan mengeluarkan ramuan obat. Ramuan obat itu setebal lengan bayi dan sepanjang sumpit. Warnanya merah menyala seolah-olah terkondensasi oleh api, dan bentuknya hampir persis sama dengan ginseng. Api ginseng. Mata Qin Fei yang bergetar, dan dia segera menjadi bersemangat. Faktanya, dia datang ke pavilion harta karun untuk melihat apakah ada tungku pil, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan ginseng api. Kemunculan ginseng api menyebabkan seluruh rumah lelang mendidih. Orang tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum, saya tidak perlu memperkenalkan harta karun ini. Harga awalnya adalah 300 koin emas, dan tidak ada batas atas. Mulailah. 400. 500. 1000. 2000. Harganya melonjak dengan suara mendesing. 10 napas kemudian, harga ginseng api naik menjadi 5000. Harga ini sudah terlalu mahal untuk ditanggung banyak orang, dan mereka hanya bisa menyaksikan orang lain menaikkan harga. Setelah beberapa saat, harganya melonjak hingga 20 ribu, dan hanya beberapa orang yang masih bersaing. Aku, Sui Yang, mengambil ginseng api ini. 30 ribu. Suara yang sangat arogan datang dari salah satu ruang VIP. Seolah-olah mereka takut pada orang ini, tidak ada yang menawar lagi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, Penatuasi, siapakah Sui Yang? Si Zheng berkata, dia adalah murid inti dari Aula Danwang. Bakatnya dalam alkimia berada di peringkat 10 besar di antara semua murid, dan masa depannya tidak terbatas. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pangeran pertama dari Aula Danwang. Keluarga kerajaan, begitu banyak orang akan menghormati ketika mereka bertemu dengannya. Aula Danwang. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saya menawar 40 ribu. Suara ini terdengar seperti suara Jiang Haotian. Orang itu adalah orang yang melanggar hukum. Yang lain takut pada Sui Yang, tapi dia jelas tidak. Selain itu, dia memiliki dendam yang mendalam dengan Aula Danwang, jadi dia pasti akan bertarung dengan Sui Yang sampai akhir. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Setelah mendengar suara Qin Fei Yang, yang lain menyelangkan tangan dan melihat kedua ruang VIP sambil bercanda. Terjadi keheningan sesaat. Suara Sui Yang terdengar, Jiang Haotian, sebaiknya kamu melakukan yang terbaik. 50 ribu. Ada nada mengancam dalam suaranya. Qin Fei Yang mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? 100 ribu. Menaikan harga 50 ribu sekaligus, orang ini benar-benar kaya. Semua orang tercengang. Sui Yang sangat marah hingga dia tertawa, bagus, sangat bagus. Saya akan bermain dengan Anda hari ini. Saya ingin melihat berapa banyak koin emas yang Anda miliki. 200 ribu. 133. Tidak banyak, tapi cukup untuk menginjakmu. 300 ribu. Qin Fei Yang berkata dengan nada meremehkan. Menginjaku, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? 400 ribu. Sui Yang sotit Ang Rili. Si Zheng terkejut dan buru-buru berkata, Jiang Haotian, 400 ribu jauh lebih tinggi daripada nilai ginseng api. Kamu tidak bisa bertindak berdasarkan dorongan hati dan menjadi bodoh. Jangan khawatir, aku sangat tenang sekarang. Aku tidak kehilangan akal sehatku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya pada Si Zheng dan mencibir, Sui Yang, kan? Aku bahkan tidak takut pada Jia Hei, jadi kenapa aku tidak takut pada gelandangan kecil sepertimu? 500 ribu. Sui Yang menjadi marah dan meraung, kamu berani menyebutku gelandangan kecil. Hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. 600 ribu. Qin Fei Yang berkata, 700 ribu. Sui Yang berkata, 800 ribu. Qin Fei Yang berkata, 900 ribu. Sui Yang berkata, 1 juta. Sebatang ginseng api dijual dengan harga setinggi 1 juta. Keduanya terlalu gila. Sekalipun mereka kaya, mereka tidak bisa menghambur-hamburkan uang seperti ini, bukan? Yang paling heboh adalah lelaki tua berambut putih di atas panggung. Meski ginseng api jarang ditemukan, biasanya dijual dengan harga antara 100 ribu hingga 200 ribu. 1 juta, dan ini pertama kalinya dalam sejarah. Si Zheng juga tercengang. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Tuan Muda Jiang, Anda benar-benar tidak dapat melanjutkan. Jika Anda benar-benar membutuhkan ginseng api, saya akan berbicara dengan Pena Tuawan dan memintanya untuk menjualnya kepada Anda dengan harga pasar. Apakah dia bersedia? Qin Fei Yang berkata dengan nada meremehkan. Ini. Si Zheng ragu-ragu. Ginseng api bukanlah kubis yang bisa ditemukan di mana-mana. Bahkan Marsial Imperial Hall hanya memiliki beberapa tangkai. Lanjutkan, Kenapa? Apakah kamu sudah selesai dengan emosimu? Tawa arogan Su Wei yang datang dari ruang VIP di seberangnya. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, saya ingin melihat seberapa besar emosi Anda, 1 juta 100 ribu. Dia masih menaikkan harganya. Semua orang menjadi gila. 1 juta 200 ribu. Su Wei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Bibir Qin Fei Yang sedikit melengkung, dan dia berkata dengan nada mengejek, karena kamu sangat menginginkannya, aku akan bermurah hati sekali dan membiarkanmu memilikinya. Eh. Semua orang tercengang. Mereka semua mengira Qin Fei Yang akan terus menaikkan harga, tapi dia malah menyerah. Haha. Su Wei Yang tertawa keras dan berkata, jangan berpura-pura jika kamu tidak memiliki kemampuan. Qin Fei Yang berkata sambil bercanda, kamu masih belum bereaksi. Apakah otakmu penuh dengan omong kosong? Bolehkah saya memberitahu Anda bahwa saya tidak punya koin emas? Apa? Tidak ada koin emas. Mendengar ini, semua orang tercengang, wajah mereka berkedut. Jika Anda tidak memiliki koin emas, bagaimana cara meningkatkannya hingga ratusan ribu? Bagaimana jika Su Wei Yang tidak mengikutimu? Bagaimana Anda akan melunasi tagihannya? Orang ini terlalu bajingan. Bocah Su Wei Yang itu terlalu bodoh. Bukan saja dia tidak memiliki kesadaran diri sedikitpun, dia bahkan merasa terlena, berpikir bahwa dia begitu hebat. Kenyataannya, dia dianggap bodoh. Tidak ada suara yang keluar dari ruang VIP. Su Wei Yang was infuriated. Qin Fei Yang memuji, kamu benar-benar menggunakan 1,2 juta untuk membeli ginseng api. Kamu benar-benar murah hati. Aku mengagumimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Mengapa kita tidak berteman saja? Kata-kata ini. Ini tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Saya akan membunuh kamu. Su Wei Yang meraung, dipenuhi amarah. Ini pavilion harta karun. Siapa yang berani bertindak gegabuh? Pria tua berambut putih di atas panggung berteriak. Qin Fei Yang berkata, Ya, ini adalah pavilion harta karun. Apakah menurut Anda ini adalah Aula Dan Wang, di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Su Wei Yang menekan amarah di dalam hatinya dan mengertakkan gigi. Jiang Hao Tian, kami telah menaruh dendam. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, Bukannya aku sombong, tapi kamu terlalu bodoh. Aku tidak mengerti mengapa Aula Dan Wang membiarkan babi sepertimu keluar untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Retakan. Di ruang VIP seberang, suara kursi patah langsung terdengar. Uhuk-uhuk. Pria tua berbaju putih di atas panggung terbatuk dan menahan tawanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Sekarang saya umumkan bahwa pemenang terakhir ginseng api adalah Su Wei Yang. Semuanya, tolong beri dia tepuk tangan meriah. Tepuk. Tepuk tangan meriah tiba-tiba terdengar. Namun, di telinga Su Wei Yang, ini adalah sebuah ironi yang luar biasa. Dia merasa semua orang menertawakannya dan memperlakukannya sebagai orang idiot. Puff. Suara tamparan itu seperti tamparan di wajahnya. Itu membuatnya sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah. Qin Fei Yang mencibir. Dengan IQ yang begitu rendah, dia ingin bertarung dengannya. Dia benar-benar mencari masalah. Berikutnya, orang tua berkulit putih mengeluarkan barang lelang lainnya. Pelelangan berlanjut. Qin Fei Yang tidak melihatnya lagi. Dia bangkit dan keluar dari ruang VIP. Si Zheng buru-buru mengikuti dan bertanya, mau kemana sekarang? Qin Fei Yang berkata, saya ingin bertemu dengan manajer paviliun harta karun. Si Zheng berkata, manajer paviliun harta karun adalah lelaki tua berambut putih di atas panggung. Nama belakangnya adalah Li. Semua orang memanggilnya manajer Li. Tunggu saja di sini. Saya akan mengaturnya untuk Anda. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum. Si Zheng menganggup dan segera pergi. Qin Fei Yang kembali ke ruang VIP. Tidak lama kemudian, seorang wanita berbaju merah masuk ke rumah lelang. Dia membisikkan beberapa kata ke telinga lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu melirik ke ruang VIP tempat Qin Fei Yang berada. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada wanita berbaju merah, dia meninggalkan rumah lelang dengan langkah besar. Segera. Serangkaian langkah kaki terdengar. Si Zheng dan lelaki tua berambut putih memasuki ruang VIP satu demi satu. Qin Fei Yang bangkit dan menyapanya, salam, manajer Li. Orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya, jangan sopan, jangan sopan. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Lagi pula, kamulah yang membuat pavilion harta karunku mendapat banyak uang. Qin Fei Yang tersenyum, saya bangga, andalah yang mendapat manfaat. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ya ya ya. Orang tua berambut putih itu menganggup dan bertanya sambil tersenyum, adik, kenapa kamu memanggilku ke sini? Qin Fei Yang berkata, saya ingin bertanya, apakah pavilion harta karun memiliki tungkupil? Tungkupil. Pria tua berambut putih itu tertegun sejenak sebelum menyadari. Dia tersenyum dan berkata, pasti ada tungkupil, dan saya dapat membuat keputusan untuk memberikan anda tungkupil yang bagus. Namun, ada syaratnya. Qin Fei Yang berkata, ceritakan padaku. Lelaki tua berambut putih itu berkata, pavilion harta karunku akan menyediakan ramuan herbal. Bantulah aku memurnikan 500 pil penyembuh kelas atas dan 500 pil penambah tulang kelas atas. Si Zheng mengerutkan kening. Bukankah ini jelas-jelas mencuri bisnisnya? Mata Qin Fei Yang sedikit menyipit dan dia tersenyum, pikiran seorang pengusaha memang berbeda. Namun, saya harus melihat dulu apakah tungkupil yang anda berikan kepada saya bernilai seribu pil obat kelas atas. Lelaki tua berambut putih itu tersenyum, tentu, aku akan mengambilnya sekarang. Qin Fei Yang buru-buru berkata, tunggu sebentar, ada satu hal lagi. Saya ingin tahu apakah pavilion harta karun memiliki ginseng api. Saya perlu tiga. Ini. Pria tua berambut putih itu ragu-ragu. Qin Fei Yang berkata, saya tidak memintanya secara gratis. Saya akan membelinya dari anda dengan harga lelang biasa. Lelaki tua berambut putih itu melambaikan tangannya, kamu salah paham, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin tahu apakah kamu tahu cara memurnikan pelet kaca berwarna api merah. Qin Fei Yang mengangguk. Mata lelaki tua berambut putih itu berbinar dan dia tersenyum, bagaimana kalau begini, aku tidak akan meminta pil penyembuh dan pil penambah tulang. Jika kamu menyempurnakan sepuluh pelet kaca berwarna api merah untuk kami, aku tidak hanya akan memberimu tungkupil, tapi aku juga akan memberimu tiga ginseng api. Bagaimana menurutmu? Sepuluh. Qin Fei Yang terkejut. Pavilion harta karun berharga memang layak menjadi tempat perdagangan terbesar di Kekaisaran Qin Besar. Karena dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Aula Raja Beladiri, dia setidaknya harus mendapatkan sesuatu dari pavilion harta karun. Dia menggelengkan kepalanya, ini bukan tawaran yang bagus. Selain tungkupil dan api ginseng, aku juga ingin tiga pelet kaca berwarna api merah sebagai pembayaran. 3. Wajah lelaki tua berambut putih itu berkedut saat dia berkata dengan nada meremehkan, adik, kamu harus datang ke pavilion harta karun karena kamu terlalu licik. Si Zheng tidak bisa menahan tawa. Ini. Qin Fei Yang sedikit malu dan berkata lagi, saya hanya memurnikan pelet kelas atas. Terus. Bukankah efeknya sama? Saya tidak percaya saya bisa menembus dua tahap sekaligus. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Mari kita tetap berpegang pada kesepakatan kita. 500 pil penyembuh dan 500 pil penambah tulang, dan aku akan memberimu tungkupil. Ada pun tiga ginseng api, bagaimana kalau masing-masing 150 ribu emas? Kata lelaki tua berambut putih itu. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, tentu, tapi saya hanya punya 200 ribu emas saat ini. Apakah kamu mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma? Orang tua berambut putih itu tidak berdaya. Qin Fei Yang merasa lebih malu. Dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Baik, berikan padaku ketika kamu punya uang. Lagi pula kamu adalah seorang alkemis, aku tidak takut kamu tidak dapat membayarku kembali. Pria tua berambut putih itu menghela nafas sambil berbalik dan berjalan keluar dari ruang VIP. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat si Zheng dan berkata, katakan sejujurnya, apakah upahku benar-benar setinggi itu? Ini. Memang. Si Zheng tergagap seolah dia kesulitan berbicara. Lupakan saja, jangan katakan itu. Qin Fei Yang kembali ke kursi dengan lemah. Dia merasa sangat terluka, sepertinya dia harus menurunkan standarnya. Setelah beberapa saat, matanya berkilat dingin ketika dia bertanya, Elder Xi, apa kultifasi Sue Yang? Si Zheng berpikir sejenak dan berkata, dikatakan bahwa dia adalah leluhur bela diri bintang tiga. Sangat kuat. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pada saat ini, pria tua berambut putih itu membuka pintu dan masuk. Qin Fei Yang berdiri untuk menyambutnya. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan tiga ginseng api serta tungkupil muncul di tanah. Qin Fei Yang berjongkok di tanah dan melihat dengan cermat. Setelah memastikan bahwa itu adalah ginseng api, dia melihat ke tungkupil. Tungkupil itu sebesar wajah dan seluruhnya berwarna hitam. Ada beberapa pola tak dikenal yang terukir di sana. Dari permukaan, kualitasnya memang lumayan. Itu bahkan lebih baik daripada tungkupil yang digunakan Luo Xiong. Tapi itu lebih dari seribu pil tingkat tertinggi. Dia berdiri dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Manager Li, Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Untuk tungkupil ini, paling banyak saya dapat memberi Anda 200 pil tingkat tertinggi. Sedikit sekali. Manager Li mengangkat alisnya. Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang, kamu benar-benar mengira pil kualitas tertinggi terbuat dari lumpur. Ini sudah banyak. Jika Anda setuju, kami akan membuat kesepakatan. Kalau tidak, aku akan segera pergi. Manager Li mengerutkan kening. Sebagai seorang pebisnis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah ia akan merugi atau tidak. Tidak peduli seberapa buruk tungkupil ini, nilainya masih beberapa ratus ribu koin emas. 200 pil tingkat tertinggi, apakah sepadan dengan harga ini? Semua orang pernah mendengar tentang pil tingkat tertinggi, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengambil keputusan. Sepertinya perjalanan ini sia-sia. Tetuasi, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu minum. 134. Melihat Qin Fei Yang membuka pintu dan hendak keluar. Saya akan bertaruh. Pramugarali mengertakkan gigi, menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan mengangguk. 200 kalau begitu, setuju. Seorang pengusaha harusnya berterus terang. Qin Fei Yang tersenyum, berbalik, dan memasukkan tungku dan api ginseng ke dalam tas kian kun miliknya. Kamu bisa bangga. Pengurus Li memutar matanya, mengeluarkan selembar kertas dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Tanda tangan. Apa ini? Qin Fei Yang tercengang. Dia mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Tiba-tiba, pembulu darahnya menonjol. Itu adalah IOU. Isinya adalah. Hari ini, Jiang Hautian membeli 3 ginseng api dengan total 450 ribu yuan. Karena dia tidak punya uang untuk membayar, dia meninggalkan IOU. Qin Fei Yang menatap pengurus Li dan berkata dengan wajah gelap, apakah ini perlu? Pramugara Li berkata, tentu saja. Bagaimana jika Anda menarik kembali kata-kata Anda? Aku tidak terlalu mengenalmu. Kamu menang. Qin Fei Yang memelototinya, menggigit jarinya, dan langsung menekan sidik jarinya. Pramugara Li mengambil IOU, melihat sidik jarinya, dan tiba-tiba tersenyum. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya murid Inti Aula dan Wang. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang akan membayar hutang macet? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari luar. It was Su Mei Yang. Hem. Pengurus Li mengangkat alisnya dan berkata kepada Qin Fei Yang, saya akan keluar dan melihat. Qin Fei Yang juga mengikuti dengan rasa ingin tahu. Keluar dari pintu, belok kanan, berjalan belasan meter, dan sampai diresepsionis di lantai dua. Saat ini, Su Mei Yang sangat marah. Keempat ria jangkung dan tegap mengelilinginya di tengah. Ekspresi mereka agak canggung. Ada juga seorang wanita berkulit putih, sekitar 25 atau 26 tahun, menjelaskan sesuatu kepada Su Mei Yang. Jiang Hao Tian. Ketika Su Mei Yang melihat Qin Fei Yang berjalan mendekat, wajahnya langsung menjadi gelap. Tidak perlu berterima kasih padaku. Qin Fei Yang bercanda. Orang ini tidak jelek, tingginya 1,8 meter dan tampan, tapi IQ-nya tidak bagus. Su Mei Yang mengepalkan tangannya saat cahaya tajam berkedip di matanya. Dia mengertakan gigi dan berkata, Tunggu saja. Aku akan memberitahumu seperti apa rasanya sakit. Kalau begitu aku akan menunggu. Jangan mengecewakanku. Qin Fei Yang tidak mengambil hati sama sekali. Ada banyak orang yang mengancamnya, tapi siapa yang berani melakukannya. Dia bahkan tidak takut pada kaisar pertempuran, apalagi leluhur bela diri bintang 3. Manager Li berjalan ke depan dan menatap keempat penjaga. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang kamu lakukan? Manager, Anda akhirnya sampai di sini. Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya, wanita berpakaian putih itu buru-buru berjalan ke sisi manager Li dan menjelaskan, Su Mei Yang tidak punya uang untuk membayar, jadi kami tidak berani membiarkan dia pergi. Tidak ada uang. Manager Li mengerutkan alisnya dan melambaikan tangannya yang sudah tua, memberi isyarat agar keempat penjaga itu mundur. Kemudian, dia berjalan di depan Su Mei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu sangat jelas tentang peraturan paviliun harta karun. Kamu telah membeli ginseng api. Jika kamu berani mengingkari hutangmu, jangan salahkan aku karena menjadi kejam. Tatapan Su Mei Yang bergetar ketika dia buru-buru berkata, Saya tidak mencoba untuk mengingkari hutang saya, itu karena saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Manager Li, bisakah Anda memberi saya waktu? Manager Li berkata dengan marah, Kamu tidak punya uang dan kamu masih berjuang. Su Mei Yang menunjuk ke arah Kinfei Yang dan berkata, Dia tidak punya uang, tapi bukankah dia masih bertarung? Manager Li berkata, Dia lebih pintar darimu. Mata Su Mei Yang langsung memerah saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Manager Li melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, baiklah, saya akan memberi Anda satu hari. Pada saat ini besok, jika Anda tidak dapat menyerahkan 1 juta 200 ribu, saya akan pergi ke Ola Dan Wang dan bertanya patua dia untuk itu. Terima kasih, Manager Li. Su Mei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Pergi, tulis surat hutang dan biarkan dia membubuhkan sidik jarinya di sana. Manager Li menginstruksikan wanita berpakaian putih di sampingnya. Pergi dan suruh seseorang menyiapkan 100 set pil penyembuhan dan 100 set pil pengisian tulang. Kirimkan padaku segera. Manager Li memerintahkan penjaga lain. Kemudian, dia membawa Kinfei Yang dan Si Zheng ke ruang tunggu di samping. Dan sepanjang proses, Su Mei yang menatap Kinfei Yang, niat membunuh mengintai di matanya. Setelah menutup pintu, Manager Li berjalan ke meja teh dan berkata, Silakan duduk. Kinfei Yang tidak berdiri pada upacara dan duduk di kursi. Dia melihat sekeliling ruang tunggu dan bertanya, Manager Li, di mana ketua pavilion utama. Manager Li sedang membuat teh. Ketika dia mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang, bingung, mengapa kamu bertanya tentang dia. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, Saya hanya ingin tahu. Manager Li tersenyum dan berkata, Kepala pavilion master telah berada di kota Xingyue selama jangka waktu ini. Kinfei Yang berkata, Untuk putrinya, Bagaimana Anda tahu? Manager Li terkejut. Saya berteman dengan putrinya. Kinfei Yang tersenyum. Manager Li tiba-tiba mengerti dan tidak mengatakan apapun. Dia menunduk dan terus membuat teh. Beberapa saat kemudian, penjaga itu mengambil tas kian kun dan memasuki ruang tunggu. Manager Li berkata, Berikan pada Jiang haotian. Penjaga itu menyerahkannya kepada Kinfei Yang. Kinfei Yang meraihnya dan berdiri, berkata, Karena masalah ini sudah selesai, Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Selamat tinggal. N. Manager Li menganggup dan tersenyum, Kirim pilnya secepat mungkin. Pernahkah kamu mendengar bahwa menjadi tidak sabar tidak akan membiarkanmu makan tahu pedas? Kinfei Yang tersenyum tipis, berbalik dan segera meninggalkan pavilion harta karun bersama si Zheng. Si Zheng bertanya, Kemana kita akan pergi sekarang? Setelah merenung sejenak, Kinfei Yang berkata, Ayo kita cari restoran untuk menginap dulu. Si Zheng kaget dan buru-buru berkata, Tidak, terlalu berbahaya tinggal di restoran. Ayo kita kembali ke Marsial Imperial Hall, Lebih aman. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam, Penatuawan memintamu untuk melindungiku, Bukan untuk mengungkapkan pendapatmu. Kamu harus mendengarkanku sekarang. Si Zheng mengerutkan kening. Kinfei Yang menghela nafas dalam hati. Orang ini melakukan pekerjaannya dengan rajin, Jadi dia harus lebih sopan. Dia tersenyum dan berkata, Elder Si, saya tahu Anda melakukan ini demi saya, Tetapi saya punya rencana sendiri. Bisakah Anda ikut campur? Baiklah. Si Zheng mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak menyetujuinya Padahal sudah sampai pada titik ini. Restoran Terbang Phoenix Ini adalah restoran termewah di Distrik Barat. Totalnya ada lima lantai dan dihiasi Dengan balok berukir dan pilar yang dicat. Di tengah atap terdapat ukiran batu besar. Itu adalah burung Phoenix yang menyala-nyala, Menatap semua orang dengan ekspresi bangga. Itu seperti aslinya. Ini adalah totem restoran Flying Phoenix. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan meliriknya. Kemudian, dia masuk ke aula utama restoran. Dia langsung menarik perhatian semua orang. Si Zheng melirik pengunjung di sekitarnya Dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara rendah, Bukankah kita terlalu mencolok dengan datang ke sini? Kinfei Yang berkata, Saya ingin semua orang di kota Swalot tahu Bahwa saya ada di sini. Mengapa demikian? Si Zheng bingung. Kinfei Yang berkata, Karena aku sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang. Si Zheng semakin bingung. Seorang pelayan menyambut mereka dengan senyuman tersanjung, Tuan Muda Jiang, Penatuasi, Apakah Anda di sini untuk tinggal atau makan? Kinfei Yang berkata, Tetaplah di penginapan. Aturlah kamar yang sedikit lebih terpencil untukku. Tidak masalah, Tolong ikuti aku. Pelayan membawa mereka ke sudut di lantai lima. Ada sebuah pintu di sana. Pelayan membuka pintu dan berkata, Tuan Muda Jiang, Ini adalah ruangan paling sunyi di restoran Flying Phoenix kami. Apakah Anda menyukainya? Kinfei Yang masuk. Ruangan itu tidak besar, Tapi memiliki ruang makan, Ruang teh, Dan kamar tidur. Tempat ini juga sangat bersih. Kinfei Yang mengangguk, Tidak buruk, Kamu bisa pergi dulu. Pelayan berkata, Baiklah, Beritahu saya jika Anda memerlukan sesuatu. Setelah pelayan pergi, Si Zheng menutup pintu dan melihat sekeliling ruangan dengan waspada. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Elder Si, Saya akan membuat pil. Jika Anda bosan, Anda bisa turun dan minum anggur. Si Zheng tercengang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, Saya rasa itu tidak perlu. Pelayan itu mungkin akan menyebarkan berita itu. Si Zheng memandangnya dan bertanya, Tidak ada ruang alkimia di sini, Di mana kamu akan memurnikan pil. Selama ada api alkimia, Pasti ada ruang alkimia. Kinfei Yang tersenyum dan memasuki kastil. Bagaimanapun, Semua orang sudah tahu bahwa dia memiliki harta terpendam, Jadi dia tidak perlu bersembunyi lagi. Apa latar belakang anak ini? Si Zheng melihat sekeliling ruangan, Hatinya penuh rasa tidak percaya. Wolf King terbaring di lantai kastil, Lesu, Bosan, Dan tidak termotivasi. Melihat Kinfei Yang muncul, Ia segera bangkit dan berkata dengan marah, Kinzi kecil, Kapan kamu akan membiarkanku keluar untuk mencari udara segar? Jika ini terus berlanjut, Aku akan sakit karena menahannya. Kinfei Yang memutar matanya dan berkata, Saya harap saya bisa riang seperti Anda, Berkultivasi setiap hari, Tetapi Anda tidak puas. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi puas. Pergilah, Jangan bicara padaku tentang hal-hal tidak berguna ini. Aku ingin keluar, Keluar, Keluar. Wolf King meraung kesal. Kinfei Yang berkata tanpa daya, Oke, 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 Setelah urusanku selesai, Aku akan mencari kesempatan untuk mengirimmu keluar kota. Itu lebih seperti itu. Wolf King tersenyum, Mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik buku. Minggir, Aku harus bersiap membuat ramuan. Kinfei Yang berkata, Berjalan ke altar tempat buku besi ditempatkan, Mengeluarkan tungku ramuan, Dan meletakkannya di sebelah buku besi. Wolf King tertegun dan bertanya, Apa maksudmu, Kamu akan membuat ramuan di sini? Apakah kamu tidak takut buku besi itu akan terbakar? Saya kira tidak demikian. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Demi keamanan, Dia akhirnya mengeluarkan Changsue dan memotong kotak besi itu dengan keras. Sebagai akibat, Bahkan tidak ada jejaknya. Dia meneteskan darah untuk membuka kotak besi dan memotong buku besi itu, Tapi juga tidak ada bekasnya. Cek, cek, cek. Ini sangat sulit. Wolf King muncul, Matanya bersinar dan mengeluarkan air liur, Dan bertanya, Apakah menurutmu itu benda dewa? Kinfei Yang berkata dengan marah, Kamu meneteskan air liur ke tanah. Wolf King mengjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum sinis, Mengapa kami tidak menggunakan kotak ini untuk membuatkan baju besi untukmu? Dalam mimpimu, Kinfei Yang memutar matanya. Selama dia melihat sesuatu yang berharga, Serigala bermata putih pasti ingin mengambilnya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan karakternya. Namun, Sekalipun kotak besi dan buku besi itu benar-benar benda dewa, Mereka hanya bisa melihatnya. Karena dia bahkan tidak bisa menggerakkan kotak besinya, Apalagi menggunakannya untuk membuat armor. Fiuh! Setelah menghela nafas panjang, Kinfei Yang mengeluarkan tas kian kun yang diberikan manajer li kepadanya, Mengeluarkan satu set bahan obat untuk pil penyembuhan, Dan bersiap untuk mulai memurnikan. Sejujurnya, Dia sangat gugup sekarang. 135. Jangan ganggu aku saat aku sedang memurnikan pil. Kinfei Yang mengingatkan Raja Serigala dan melambaikan tangannya. Api iblis nether terbang di udara dan melayang di bawah tungku pil. Dengan pikiran, Nyala api menyala. Suhu di kastil melonjak. Wolf King dengan cepat mundur ke sudut belakang. Pupil matanya mengecil karena dia cukup takut dengan nether devil flame. Dalam sekejap, Bagian atas tungku pil terbakar merah karena gelombang panas. Menggunakan api pil milik sendiri untuk memurnikan pil Dan menggunakan api pil milik orang lain untuk memurnikan pil adalah dua hal yang sangat berbeda. Misalnya, di ruang pemurnian pil, Kinfei Yang harus menggunakan kekuatan mentalnya untuk membiasakan diri dengan suhu tinggi api pil Dan secara bertahap bergabung dengan api pil sebelum dia dapat mengendalikan api pil. Tapi sekarang, dengan nether devil flame, dia hanya perlu berpikir. Dengan cara ini, dia bisa menghemat banyak waktu. Berdengung. Gelombang kekuatan mental keluar dari atas kepalanya, Menggulung ramuan obat dan perlahan memasukkannya ke dalam tungku pil. Namun, saat dimasukkan ke dalam tungku pil, dengan semburan asap hitam, Ramuan obat langsung berubah menjadi abu. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang mengerutkan kening. Dia telah menyempurnakan pil penyembuhan lebih dari seratus kali. Pengendaliannya terhadap api pil tidak luar biasa, tapi jelas tidak salah. Dia bahkan ingat dengan jelas bahwa ramuan obat pertama dari pil penyembuh harus berjumlah 30%. Sekarang, dia memang mengendalikannya pada 30%. Tapi bagaimana ramuan obat itu berubah menjadi abu? Dia dengan curiga memasukkan tangannya ke dalam tungku pil dan menariknya kembali seperti kilat. Dia berkata dengan heran, mengapa suhu di dalam tungku pil begitu tinggi? Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba sadar. Itu pasti karena tingkat kebakaran kedua pil itu berbeda. Tanpa keraguan. Tingkat api iblis nether jelas lebih tinggi daripada api pil di aula pil. Tentu saja ada perbedaan suhu di antara keduanya. Jadi, dia harus mengatur apinya lagi. Dia menemukan jawabannya. Qin Fei Yang berpikir dan mengendalikan api pil sebesar 20%. Ramuan obat berubah menjadi abu lagi. Memontrolnya pada 10%, ramuan obat pada akhirnya tetap berubah menjadi abu. Bahkan tidak sampai 10%. Qin Fei Yang tercengang. Tingkat api iblis nether begitu tinggi sehingga melampaui ekspektasinya. Kemudian, dia mengendalikan apinya sebesar 5%. Kali ini, dia akhirnya berhasil memurnikan cairan spiritual. Bahan obat pertama awalnya membutuhkan 30% api, tapi sekarang hanya membutuhkan 5%. Bahan obat kedua awalnya membutuhkan kematangan 40%. Apakah sekarang hanya 10%? Setelah serangkaian percobaan, hal ini memang terjadi. Berikutnya, dia melepaskan keberaniannya dan mulai memurnikan cairan roh. Bahan obat ketiga, 10% apinya. Bahan keempat, kematangan 15%. Secepatnya, 8 tetes cairan roh diekstraksi. Dua langkah terakhir adalah memadukan 8 jenis cairan spiritus lalu menambahkan cairan pemadatan untuk membentuk pil. Dia melakukan semuanya sekaligus tanpa penundaan. Setelah pil dimurnikan, Qin Fei Yang tidak sabar untuk mengambilnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihatnya dengan cermat. Langsung, tubuhnya bergetar, dan cahaya terang keluar dari matanya. Di permukaan pil pemulihan, ada lingkaran prasasti pil. Tidak hanya jelas dan berbeda, mereka bahkan memancarkan gumpalan cahaya. Rasanya seperti ada lingkaran cahaya yang ditambahkan ke dalam pil. Ini benar-benar pil obat kelas atas. Qin Fei Yang sangat bersemangat. Api alkimia memang menjadi kunci untuk mempengaruhi kualitas pil. Tanpa Nether Devil Fire, dia pasti tidak akan bisa memurnikan pil kelas atas yang sempurna. Sekarang, dia sepenuhnya layak mendapatkan gelar alkemis kelas atas. Saya tidak bisa berpuas diri. Pil kelas atas bukanlah akhir. Saya harus terus bekerja keras. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menenangkan diri, dia mulai menyempurnakan pil pengisian tulang. Waktu berlalu. Dua hari kemudian, larut malam. Sesosok tubuh bulat diam-diam masuk melalui jendela. Itu adalah gendut. Ketika dia tidak melihat Qin Fei Yang di kamar, dia berbisik, Jiang lauda, Tuan Gemuk ada di sini, cepat keluar. Suara mendesing. Qin Fei Yang segera muncul dari udara dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah lama menunggumu. Menungguku. Fatso tercengang. Beraninya aku pergi ke Aula Danwang untuk mencarimu sekarang. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia takut dia akan ditangkap hidup-hidup sebelum memasuki Aula Danwang. Karena itu, dia tinggal di tempat yang begitu mencolok dan membuat semua orang di kota tahu bahwa dia ada di sini. Jika Fatso ada hubungannya dengan dia, dia tentu akan datang ke sini. Fatso merenung dengan hati-hati dan memahami motif Qin Fei Yang. Dia menghela nafas, ini terlalu merepotkan. Kita harus mendapatkan beberapa image kristal sesegera mungkin. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu bercanda? Kristal gambar sangat mahal, apakah kamu akan membayarnya? Fatso tertawa, bahkan jika kamu menjual Fatlord, kamu tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak koin emas. Jadi Jiang Lauda, kamu harus memikirkan cara untuk mendapatkan image kristal ini. Qin Fei Yang memutar matanya. Dia melihat sekeliling ruangan dan bertanya dengan ragu, di mana si Zheng? Dia minum sendirian di bawah. Fatso menunjuk ke bawah. Qin Fei Yang berkata, dia tidak melihatnya. Ini yang terbaik, bagaimana? Apakah Anda mendapatkan jamunya? Dia sedang menunggu Fatso di sini karena dia sedang menunggu jamu. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuan Gemuk? Fatso memelototinya dengan tidak senang. Dia mengeluarkan tas Kiang Kun dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraih tas Kiang Kun dengan satu tangan dan Fatso dengan tangan lainnya. Saat berikutnya, mereka muncul di kastil. Hai, Saudara Serigala. Saat melihat Raja Serigala, Fatso segera mengulurkan tangannya untuk menyambutnya dengan hangat. Dagingmu pasti sangat harum. Saudara Wolf belum makan daging selama beberapa bulan. Wolf King membuka mulutnya yang berdarah dan menatapnya dengan niat jahat. Sebelum selesai, Fatso menggigil dan bersembunyi di belakang Qin Fei Yang seperti anak babi yang ketakutan. Tidak berguna. Wolf King memandangnya dengan jijik, lalu menundukkan kepalanya dan terus tidur. Qin Fei Yang mengeluarkan ramuan obat dan menghitungnya satu per satu. Tidak lebih, tidak kurang, hanya tiga jenis saja. Berikutnya. Saat dia memilah tanaman obat, dia berkata, Fatso, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Fatso berkata, tanyakan saja. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu sudah mengetahui identitas asliku? Fatso terkekeh, kalau begitu beritahu Tuan Gendut, siapa identitasmu yang sebenarnya? Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, kamu bahkan tidak terkejut sedikitpun. Sepertinya itu seperti yang aku harapkan. Gendut, karena kamu tahu bahwa aku adalah Qin Fei Yang, mengapa kamu masih begitu dekat denganku? Apa? Kamu adalah Qin Fei Yang. Si Gendut menatapnya dengan kaget dan tidak percaya, mata dan mulutnya terbuka lebar. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Fatso, dan berkata, jika kamu terus berpura-pura, aku akan membiarkan serigala bermata putih memakanmu. Ao! Wolf King juga sangat kooperatif, memamerkan giginya dan mengeram berulang kali. Fatso menciutkan lehernya dan buru-buru berkata, ya, 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 Tuan Gendut memang sudah lama mengetahui bahwa kamu adalah Qin Fei Yang. Alasan mengapa dia masih begitu dekat denganmu adalah karena dia menduga latar belakangmu tidak kecil. Dia ingin memanfaatkanmu dan memanfaatkanmu. Ini seharusnya bukan masalah besar, bukan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, kamu benar, latar belakangku tidak kecil. Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa latar belakangmu? Qin Fei Yang berkata, jika aku memberitahumu sekarang, aku akan membunuhmu nanti. Apakah kamu masih ingin tahu? Kalau begitu lupakan saja. Fatso dengan cepat melambaikan tangannya. Siapkan potongan bambu, nanti aku akan memberimu dua keterampilan bela diri yang sempurna. Jangan ganggu aku sekarang. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menyimpan pilnya, berdiri dan berjalan ke depan tungku pil. Dia menahan napas dan bersiap untuk menyempurnakan pil kaca berwarna merah. Pil kaca berwarna merah bukanlah pil penyembuhan atau pil pelanjut tulang. Bahan obat untuk health pil dan bone continuing pil sangat umum dan murah. Mereka bisa dibeli lagi jika dibuang. Namun, ramuan obat untuk pil kaca berwarna merah semuanya sangat langka. Jika mereka terhapus secara tidak sengaja, mereka harus menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya. Terutama daun ginseng api dan pohon kaca berwarna merah, tidak boleh ada kecelakaan. Lebih-lebih lagi. Ini juga pertama kalinya dia menyempurnakan pil kaca berwarna merah, jadi di dalam hatinya, dia sedikit banyak gugup. Pada saat ini, hati Fatso dipenuhi dengan ekstasi. Jiang Lauda. Tidak, 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 itu adalah bos Kin. Dia sebenarnya ingin memberinya keterampilan bela diri yang sempurna. Bukankah kejutan ini terlalu cepat? Dia sedikit pusing sekarang. Rasanya seperti mimpi. Kamu tidak berguna seperti Ling Yunfei. Bukankah itu hanya dua keterampilan bela diri yang sempurna? Apakah perlu begitu bersemangat? Kata-kata menghina Wolf King tiba-tiba terdengar di benak Fatso. Fatso tiba-tiba melotot dan menoleh ke arah Wolf King, siap berteriak. Tapi tiba-tiba dia teringat bahwa Kin Feiyang sedang memurnikan pil. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya ditelan kembali. Dia dengan bangga tertawa dengan suara rendah, Tuan gemuk bersedia, apa yang bisa kamu lakukan? Cek. Mata Wolf King penuh dengan penghinaan dan dia terus menutup matanya dan tidur siang. Pada saat yang sama, Kin Feiyang juga pindah. Konsentrasi penuh. Ada total sembilan jenis bahan obat untuk pil kaca berwarna merah. Saat memurnikan cairan spiritual dari sembilan bahan obat ini, pertama-tama dia akan mengontrol panasnya seminimal mungkin dan kemudian meningkatkannya secara bertahap. Saya tidak menyangka Boskin benar-benar memiliki daun pohon kaca berwarna merah. Fatso diam-diam bergumam dan juga menenangkan diri, mengamati dengan cermat proses pemurnian pil kin Feiyang. Saat ini, di kastil kuno, ada keheningan yang mematikan, tanpa suara sedikit pun. Ratusan napas berlalu. Kecuali daun pohon kaca berwarna merah dan ginseng api, cairan spiritual dari tujuh bahan obat lainnya telah dimurnikan, mengeluarkan aroma obat yang kaya. Dan sekarang, dia lebih berhati-hati. Mengkonsentrasikan kekuatan mentalnya, dia tidak berani diganggu. Seratus napas berlalu. Cairan spiritual dari ginseng api juga dimurnikan. Dia mulai memurnikan daun pohon kaca berwarna merah lagi. Setelah dedaunan memasuki tungku pil, dia mengendalikan api iblis netherworld dan meningkatkan panasnya selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, seolah-olah panasnya terlalu menyengat, daun-daunnya cepat layu. Namun, tidak ada cairan spiritual yang muncul. Wajah Kinfei yang berubah dan buru-buru mengeluarkan daunnya. Melihat daunnya tidak terbakar, dia menghela nafas lega. Setelah suhu tungku pil turun, dia dengan hati-hati memasukkan kembali daunnya. Kali ini, pengendaliannya terhadap api alkimia lebih tepat dari sebelumnya, dan panasnya hampir meningkat sedikit demi sedikit. Puluhan napas kemudian, cairan spiritual akhirnya dimurnikan tanpa bahaya apapun. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Masih ada dua langkah terakhir, tidak boleh ada kesalahan. Kinfei yang melihat sembilan tetes cairan spiritual di tungku pil, mencoba menenangkan tubuh dan pikirannya. Karena saat ini, semakin gugup dia, semakin mudah dia melakukan kesalahan. Setelah beberapa lama, dia mulai memadukan sembilan tetes cairan spiritual. Setiap gerakan sangat lembut. Ini adalah ujian kendali dan kesabaran seseorang. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan semuanya runtuh. Perlahan-lahan. Sembilan tetes cairan spiritual bercampur menjadi satu dan tidak dapat dibedakan satu sama lain, mekar dengan sinar cahaya, seolah-olah sebuah harta karun akan segera lahir. Langkah terakhir. Kinfei yang mengendalikan kekuatan mentalnya, menggulung setetes cairan pemadatan, dan dengan hati-hati mengintegrasikannya ke dalam cairan spiritual. Segera. Pil kaca berwarna merah terbentuk. Sinar cahaya menyatu, memperlihatkan sebuah pil seukuran pelet. Seluruhnya berwarna merah menyala, seolah-olah ada gumpalan api kecil di permukaannya. Aroma obat yang memabukkan, seperti air pasang, langsung menyapu setiap inci kastil kuno. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan pil kaca berwarna merah terbang keluar dari tungku pil dan menangkapnya di telapak tangannya. 136. Sekaligus. Wolf King dan Fatso berlari dan mengepung Kinfei yang. Kinfei yang gemetar, menatap Raja Serigala dengan waspada, dan berteriak, Serigala bermata putih, aku peringatkan kamu, kamu sudah mengambil satu, dan akan sia-sia jika kamu mengambil yang lain. Wolf King berkata dengan nada menghina, Saudara Wolf tahu, Anda tidak perlu mengingatkan saya. Saudara Wolf hanya ingin melihat seperti apa pil kaca merah terbaik. Sebaiknya kau tidak merebutnya, jika tidak jangan salahkan aku karena mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Kinfei yang masih tidak mempercayai Raja Serigala. Matanya tertuju padanya, dan dia perlahan-lahan merentangkan tangannya. Pil kaca berwarna api merah muncul. Melihat pola pil yang mempesona, air liur Fatso mengalir keluar. Dia memandang Kinfei yang dengan mata licik. Melihat Kinfei yang, dia hanya waspada terhadap Raja Serigala. Dia mengulurkan cakarnya seperti kilat, mengambil pil itu, dan melemparkannya ke mulutnya sebelum Kinfei yang sempat bereaksi. Eh, Kinfei yang tercengang. Wow, melayanimu dengan benar. Wolf King juga tercengang, lalu dia tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir dari matanya. Sialan, Fatso, aku akan mencekikmu. Kinfei yang sangat marah. Dia tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan dengan erat meraih leher Fatso. Terakhir kali dia mendapatkan pil kaca merah, pil itu diambil oleh Wolf King. Sekarang dia dengan susah payah telah menyempurnakannya, tapi itu direbut oleh Fatso. Ini tidak bisa ditoleransi. Kinfei yang meraung, bajingan, keluarkan untukku. Wow, wow. Fatso berjuang mati-matian, tangannya melambai liar, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat ini, Wolf King buru-buru berkata, Kin si kecil, jika kamu tidak melepaskannya, dia akan benar-benar mati. Bagaimanapun, dia hanyalah orang yang tidak tahu malu. Lalu bagaimana jika dia mati? Mata Kinfei yang berbinar dingin. Ini, Wolf King sangat cemas. Aduh. Fatso meraih tangan Kinfei yang dengan tatapan memohon di matanya. Kinfei yang mengangkat alisnya sedikit dan akhirnya melepaskan tangannya. Bang. Fatso jatuh ke tanah dan dengan rakus menghirup udara segar. Wajahnya juga dipenuhi ketakutan. Baru saja. Dia benar-benar merasa dewa kematian telah turun ke atasnya. Jika Kinfei yang melepaskannya sedetik kemudian, dia akan mati. Bos Kin, saya punya orang tua dan anak yang harus diurus. Saya tidak bisa mati. Ini salahku. Tanganku pelit. Pukul aku, tegur aku. Kamu tahu apa? Saya kehilangan orang tua saya ketika saya masih muda. Saya sendirian dan hidup dalam keputus asaan setiap hari. Bos Kin, tidak mudah bagiku untuk mencapai posisiku saat ini. Apakah kamu tega membunuhku? Untuk membantumu mencuri bahan obat, aku hampir ditemukan oleh Penatua Diaken. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membantumu. Tolong bermurah hati dan maafkan aku. Setelah sadar, Fatso segera memeluk paha Kinfei yang sambil menangis dan mengeluh dengan ingus dan air mata. Wajah Kinfei yang berkedut. Sialan Fatso, bisakah kamu menjadi lebih konyol? Wolf King membencinya. Saya tidak melebih-lebihkan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kata Fatso dengan marah. Kalau begitu beritahu saudara Wolf, kamu kehilangan orang tuamu ketika kamu masih muda dan tidak menikah. Dari mana datangnya yang tua di atas dan yang muda di bawah? Apakah mereka melompat keluar dari batu? Wolf King membencinya. Fatso berkata, Ini. Kinfei yang berteriak, Oke, jangan mengutuk orang tuamu. Aku akan melepaskannya kali ini, tapi jika ada waktu berikutnya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Terima kasih, Bos Kin. Fatso menitikan air mata rasa syukur dan bangkit untuk menyeka air matanya. Sebenarnya aku tidak mengutuk orang tuaku. Mereka benar-benar sudah meninggal. Saat aku berumur 12 tahun, seekor binatang buas tiba-tiba menyerang desa. Orang tuaku adalah satu-satunya seniman bela diri di desa itu. Tetapi binatang buas itu terlalu kuat. Mereka membayar harga dengan nyawa mereka untuk membunuhnya. Sejak itu, saya menjadi yatim piatu. Saya mengandalkan bantuan penduduk desa untuk hidup hingga hari ini. Kata Fatso, kesedihan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Sangat menyedihkan. Gumam Raja Serigala. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, aku memaafkanmu. Terima kasih, Bos. Fatso tertawa. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Master bela diri bintang 5. Kinfei yang terkejut. He he, bakatuan gemuk tidaklah buruk. Pada tahun-tahun ini, dia juga telah berkembang menjadi Master bela diri bintang 4. Namun, tanpa menunggu dia selesai berbicara, aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Master bela diri bintang 6. Dia benar-benar menerobos dua alam kecil berturut-turut. Kinfei yang dan Raja Serigala tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Fatso sendiri juga sangat terkejut. Dia menerobos dari Master bela diri bintang 4 ke Master bela diri bintang 6 dalam sekejap. Ini, apakah ini mimpi? Saya mengerti sekarang. Itu karena kekuatan Red Fire Glyze Elixir tingkat tertinggi yang terus ditembus oleh Fatso. Kinfei yang sangat gembira. Dia tidak menyangka akan ada hal sebaik itu. Jika dia meminum Red Fire Glyze Elixir tingkat tertinggi, apakah dia akan langsung menjadi Master bela diri bintang 8? Ketika dia meniru pukulan ke-6 dari formula karakter Huan, dia akan menjadi Master bela diri bintang 9. Dia hanya selangkah lagi dari Martial Grandmaster. Memikirkan hal itu membuatnya bersemangat. Ya Tuhan! Pada saat itu, mengapa Saudara Wolf merebut ramuan glasir api merah itu? Wolf King tiba-tiba melolong. Saat itu, ketika dia merebut Red Fire Glyze Elixir, dia sangat bangga bahkan sampai kentut. Tapi sekarang, melihat kekuatan Red Fire Glyze Elixir yang bermutu tertinggi, khususnya menjadi hijau karena penyesalan. Mengapa? Ya Tuhan, kakak Serigala begitu baik dan polos, bagaimana kamu bisa tega memperlakukan kakak Serigala seperti ini? Jangan hentikan kakak Serigala, kakak Serigala akan menabrak tembok. Wolf King menabrak dinding batu. Tiba-tiba, dia menginjak rem dan menoleh untuk melihat Kin Feiyang dan Fatso. Kin Feiyang menyilangkan tangan di depan dadanya, matanya penuh ejekan. Fatso juga terlihat meremehkan. Wolf King berkata dengan marah, kalian benar-benar tidak menghentikanku, apakah kamu ingin Saudara Wolf mati di depanmu? Kin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata, silakan, demi teman-teman, aku akan mengambil mayatmu, dan aku juga akan bebas. Wolf King memamerkan giginya dan meraung, Bajingan, kamu ingin bebas. Tidak mungkin, Saudara Wolf akan mengganggu Anda selama sisa hidup Anda, membuat Anda tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan gelisah. Bajingan. Kin Feiyang memutar matanya. Namun, melihat Serigala bermata putih sangat menyesal hingga ingin menabrak tembok, hatinya merasa cukup baik. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat, dan dia berkata sambil bercanda, bagaimana menurutmu, jika penatuawan dan manajer Li mengetahui kekuatan ramuan glasir api merah tingkat tertinggi, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Haha. Wolf King tertawa dan berkata, pasti seperti memakan kotoran. Kin Feiyang mencibir dan berkata, dua hari yang lalu, saya ingin memurnikan, tetapi mereka tidak memberi saya bahan obat. Sekarang, bahkan jika mereka mengirimkan bahan obat kepada saya, itu akan tergantung pada suasana hati saya. Wah ha ha, ini kesempatan bagus untuk memeras. He he, belum lagi mereka, begitu berita ini menyebar, semua toko besar di kota Yan akan memikirkan cara untuk memohon padamu, dan Aula dan Wang, ketika saatnya tiba, ekspresi mereka pasti akan sangat menarik. Wolf King dan Fatso tertawa sinis. Oke, pergilah dan sebarkan berita ini segera, aku ingin malam ini benar-benar mendidih. Mata Kin Feiyang bersinar terang. Tidak masalah. Fatso menepuk dadanya dan berjanji. Setelah mengirim Fatso keluar, Kin Feiyang menjadi tenang dan terus menyempurnakan ramuan glasir api merah. Efisiensi Fatso juga sangat cepat. Setengah jam kemudian, berita itu menyebar dengan cepat di semua restoran di distrik barat. Pada awalnya, semua orang terlihat tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Tapi ketika mereka memikirkan red fire glas elixir yang bermutu tinggi, hal itu mungkin saja terjadi. Jadi, semua orang bergegas ke Flying Phoenix House untuk mencari tahu. Pavilion Harta Karun. Manager Li sudah beristirahat. Dong dong. Tiba-tiba, serangkaian ketukan cepat di pintu membangunkannya dari tidurnya. Dia bangkit, melihat ke pintu, dan berkata dengan marah, siapa itu? Manager, sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara cemas terdengar. Manager Li kaget dan buru-buru berkata, ada apa? Masuklah dan beritahu aku. Seorang penjaga membuka pintu dan berlari masuk, berkata, Manager, ada rumor gila di luar yang mengatakan bahwa ramuan glasir api merah bermutu tinggi yang disempurnakan oleh Jiang Houtian dapat membantu orang menerobos dua alam kecil. Itu benar-benar tidak masuk akal. Manager Li mendengus dingin. Sungguh sekelompok orang bodoh yang mempercayai hal konyol seperti itu. Penjaga itu berkata, Manager, meskipun agak sulit dipercaya, kami belum pernah melihat ramuan glasir api merah bermutu tinggi, bagaimana jika itu benar? Manager Li mengerutkan kening, mata lamanya berkedip, dan menganggup, kamu benar, masalah ini tidak mungkin tidak berdasar. Tahukah kamu di mana Jiang Houtian sekarang? Penjaga itu berkata, dia telah berada di rumah Flying Phoenix selama dua hari terakhir dan tidak pernah muncul. Manager Li bertanya, lalu siapa orang yang menyebarkan berita itu? Penjaga itu berkata, katanya dia gendut, tapi tidak ada yang tahu namanya. Baiklah, pergilah keluar dan lihatlah. Aku sendiri yang akan pergi ke rumah Flying Phoenix. Jika berita ini benar, maka Jiang Houtian adalah harta tak ternilai bagi pavilion harta berharga kita. Manager Li mengambil mantel di gantungan dan bergegas keluar. Saat ini, sekelompok besar orang bergegas ke Flying Phoenix House. Pelayan restoran itu bingung. Si Zheng, yang sedang minum sendirian, juga sangat terkejut. Si Zheng ada di sana. Elder Si, bisakah Anda mengizinkan kami menemui Jiang Houtian? Kami punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Begitu mereka melihat Si Zheng, semua orang mengerumuninya, semua berbicara serentak, mengajukan pertanyaan tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Si Zheng memandang mereka dengan curiga, agak bingung. Elder Si, kamu menyembunyikannya. Ramuan gelasir api merah tingkat tertinggi yang dimurnikan oleh Jiang Houtian dapat meningkatkan kultivasi seseorang di dua alam kecil. Mari kita temui dia. Beberapa orang yang berdiri di depan memohon. Ketika Si Zheng mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tunggu, aku akan naik dan bertanya. Setelah mengatakan ini, dia melompat seperti kera dan mendarat di koridor lantai lima dengan beberapa lompatan. Kerumunan di lobi langsung bergegas menuju lantai lima. Si Zheng berlari ke kamar dan menutup pintu. Ada sedikit aroma teh di ruangan itu. Qin Fei yang sedang duduk di ruang teh, minum teh dengan santai, tampak sangat nyaman. Adapun dua eliksir gelasir api merah kelas tertinggi lainnya, dia sudah menyempurnakannya. Lagi pula, sudah satu jam sejak itu. Si Zheng melangkah ke ruang teh dan bertanya pada Qin Fei yang, ada berita apa di luar. Penyebarannya begitu cepat. Qin Fei yang agak terkejut. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Fatso dalam melakukan sesuatu, tapi bukankah efisiensi ini terlalu mengejutkan. 137. Si Zheng mendesak, apa yang terjadi? Katakan padaku. Berita apa? Qin Fei yang pura-pura bingung. Itu pil kaca api merah terbaik. Dikatakan bahwa pil kaca api merah yang kamu sempurnakan dapat menembus dua alam kecil. Apakah itu benar? Si Zheng memandangnya dengan gugup. Benarkah itu? Siapa yang bicara omong kosong? Qin Fei yang mengerutkan kening dan terlihat sangat marah. Mana ada? Si Zheng bertanya, setengah ragu dan setengah percaya. Qin Fei yang mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, tentu saja, ada. Itu bagus. Si Zheng menghela nafas lega. Jika itu benar, itu akan sangat luar biasa. Tapi kemudian, tubuhnya bergetar, dan dia menatap Qin Fei yang dengan heran dan bertanya, apa yang kamu katakan? Ada. Ya, apakah itu aneh? Qin Fei yang mengeluarkan kotak diok dan membuka tutupnya. Ramuan merah menyala muncul. Si Zheng menunduk. Ketika dia melihat pola ramuan yang mempesona, hatinya penuh dengan keterkejutan. Pola ramuan terbaik. Dia pasti sudah melihat banyak ramuan, tapi ini pertama kalinya dia melihat ramuan terbaik. Bang. Saat ini, pintunya diketuk hingga terbuka, dan seorang lelaki tua berambut putih masuk dengan cemas. Itu adalah manajer Li. Begitu dia memasuki ruang teh, dia bertanya dengan cemas, Jiang Houtian, apakah berita di luar itu benar? Sebelum dia selesai berbicara, gumpalan aroma obat yang kuat muncul di hidungnya. Dia melihat ke bawah, dan mata lamanya berbinar. Dia segera bergegas ke meja teh dan menatap ramuan di kotak giok. Ini adalah pil kaca api merah terbaik. Dia mengulurkan tangannya dengan penuh semangat dan hendak menyentuh ramuan itu. Qin Fei yang menutup tutup kotak, meletakkan tangannya yang besar di atas kotak giok, dan bercanda, harganya ditandai dengan jelas, 100 ribu koin emas persentuhan, keluarkan koin emasnya terlebih dahulu. 100 ribu koin emas persentuhan. Wajah si Zheng berkedut. Anak ini benar-benar tahu cara meminta bagian terbesar. Manajer Li tertegun, dan sedikit rasa jijik muncul di wajah lamanya. Dia bangkit dan merapikan pakaiannya, berkata dengan nada menghina, bukankah itu ramuan terbaik? Apa masalahnya? Qin Fei yang berkata, jika itu masalahnya, penatuasi, tolong bantu saya mengantar para tamu keluar. Si Zheng menoleh ke arah manajer Li dan berkata sambil tersenyum, tolong. Ah! Pramugara Li terkejut, lalu dia mengamuk, nak, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu di sini tengah malam, mengganggu istirahatku, dan bilang kalau aku berlebihan. Apakah kamu punya rasa malu? Qin Fei yang berbicara dengan nada menghina. Istirahat. Manajer Li tertegun dan berkata dengan marah, minum teh sambil istirahat. Dengan senang hati, apa yang dapat Anda lakukan? Aku tidak akan menyianyiakan nafasku padamu. Jika kamu ingin mengetahui kekuatan dari pil kaca berwarna api merah kelas tertinggi, maka duduklah dengan patuh. Saat semua orang ada di sini, kebenaran dengan sendirinya akan terungkap. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Manajer Li mengerutkan kening dan menatap si Zheng dengan penuh rasa ingin tahu. Si Zheng mengulurkan tangannya dan mengangkat bahu, menandakan bahwa dia juga tidak tahu. Tak berdaya. Manajer Li hanya bisa duduk di kursi dan melihat kotak giok di atas meja teh, alisnya terjalin erat. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, tetuasi, bantu aku keluar dan beritahu semua orang untuk tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Oke. Si Zheng menganggup dan berbalik meninggalkan ruangan. Qin Fei yang mengambil teko dan berkata sambil tersenyum, Manajer Li, teh ini lumayan, apakah Anda ingin minum? Manajer Li berkata tanpa ekspresi, saya khawatir jika saya minum terlalu banyak, saya tidak akan bisa tidur nanti. Jika kamu tidak minum, kamu tidak akan bisa tidur nanti. Qin Fei yang tersenyum main-main, memegang cangkir teh dan minum sendiri. Bajingan. Manajer Li mengutuk secara diam-diam. Baginya, ini adalah sebuah siksaan. Salam, Tuan Lin Han. Salam, Yang Mulia. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Di luar, terdengar serangkaian sapaan hormat. Lin Han. Lengan Qin Fei yang berhenti sebentar, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Si Zheng mengangkat alisnya dan bertanya, Apakah kamu ingin membiarkan mereka masuk? Yang satu mewakili keluarga Lin. Yang lainnya mewakili keluarga kerajaan. Tentu saja. Qin Fei yang tersenyum tipis. Si Zheng berjalan mendekat dan membuka pintu. Setelah beberapa saat, Lin Han dan seorang pemuda berjubah emas memasuki ruangan satu demi satu. Lin Han tersenyum dan berkata, Adik, kita bertemu lagi. Qin Fei yang tidak bangun untuk menyambut mereka. Ia menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ia, kota yang memang kecil. Patriar Lin, pangeran pertama, silakan duduk. Setelah mereka berdua duduk, mereka memandang Steward Li dan mengerutkan kening. Mata pangeran pertama berbinar, lalu dia menoleh ke arah Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah lama mendengar namamu, tapi aku belum sempat mengunjungimu. Ayo kita minum sebentar nanti. Yang mulia, saya minta maaf, tapi saya jarang minum anggur. Teh boleh saja. Qin Fei yang tersenyum, menuangkan dua cangkir teh dan menyerahkannya. Haha, aku tidak menyangka saudara Jiang adalah orang yang beradab. Pangeran pertama tersenyum dan mengambil cangkir teh. Dia tidak terlihat sedih sama sekali, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lin Han menyesap tehnya dan menaruhnya di atas meja di depannya. Dia berkata dengan bingung, Adik, ada berita di luar. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Patriar Lin, bersikap tidak sabar tidak akan membantu Anda. Mohon tunggu dengan sabar sebentar. Baiklah-baiklah. Lin Han menganggup dan tersenyum, tapi ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Si Zheng melihat pemandangan itu dalam diam. Dia tidak bisa mempercayainya. Seseorang harus mengetahuinya. Entah itu manajer Li, Lin Han, atau pangeran pertama, mereka semua mewakili kekuatan yang kuat dan memegang posisi tinggi. Keputusan apapun yang mereka ambil dapat mengubah situasi di kota Yan. Tapi saat ini, menghadapi pukulan besar ini, pemuda ini tidak gugup sama sekali. Dia tenang dan tenteram. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan temperamen seperti ini. Dia tidak mengerti bagaimana seorang pemuda di bawah usia 16 tahun bisa melakukan ini. Salam, Tetuawan. Salam, Tetuaji. Segera. Gelombang salam hormat lainnya datang dari luar. Penatuaji. Qin Fei yang tercengang dan bingung. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang orang ini? Si Zheng segera pergi menyambut mereka. Segera. Si Zheng memimpin dua orang ke dalam ruangan. Itu adalah Penatuawan dan Wanita Cantik. Melihat manajer Li, Lin Han, dan pangeran pertama semuanya ada di sana, wanita cantik itu mengerutkan kening dan mendengus. Betapa hidup. Pangeran pertama bangkit dan memberi hormat. Salam, Tetuaji. Mem. Wanita cantik itu menjawab dengan lemah. Jadi nama belakangnya adalah Ji. Qin Fei yang bergumam. Penatuawan memandang Qin Fei yang dan mengerutkan kening. Jiang Haotian, apa yang kamu lakukan? Dia jelas menyalahkan Qin Fei yang karena membuat keributan besar. Apa yang saya lakukan? Qin Fei yang meletakkan cangkir tehnya dan berkata, tentu saja saya ingin Anda menyaksikan keajaiban. Orang-orang dari Aula dan Wang pasti tidak akan ada di sana. Sebagian besar perusahaan besar di kota yang sudah ada. Jadi, inilah saatnya mengungkap misterinya. Dia membuka tutupnya. Aroma obat yang kuat menyebar seperti air pasang. Ada lebih dari sekedar pola ramuan. Pola ramuannya masih bersinar. Saat ini, mata semua orang tertuju pada ramuan itu dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Qin Fei yang mengeluarkan ramuan itu dan berkata sambil tersenyum tipis, Apakah kamu tidak ingin mengetahui kekuatan ramuan ini? Sekarang saya akan membiarkan Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan ramuan itu ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Semua orang menatap Qin Fei yang seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Jantung semua orang berdebar lebih cepat. Jika rumor itu benar, maka nilai orang ini di seluruh kabupaten yang tidak akan tertandingi. Lebih dari sepuluh napas kemudian. Ledakan. Tubuh Qin Fei yang bergetar dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Master bela diri bintang tujuh. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka menjadi semakin gugup. Bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Ledakan. Tiga napas berlalu. Aura lain yang lebih kuat keluar dari tubuh Qin Fei yang dan menggulung hembusan angin. Pada saat yang sama, semua orang di tempat kejadian mengepalkan tangan mereka dan mata mereka bersinar terang. Memang benar. Crimson Fire Glyse Elixir tingkat tertinggi benar-benar dapat menembus dua alam kecil. Ini terlalu gila. Rasa haus di hati mereka terungkap seluruhnya, tanpa jejak tertinggal. Seseorang harus mengetahuinya. Semua orang hanya bisa meminum Crimson Fire Glyse Elixir sekali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, meningkatkan satu bidang kecil dan meningkatkan dua bidang kecil adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hal itu tidak dapat lagi diukur dengan uang. Lin Han yang pertama bereaksi dan menyodok punggung pangeran tertua. Pangeran tertua tiba-tiba tersadar dan segera berkata, Jiang Houtian, sekarang atas nama keluarga kerajaan, saya secara resmi mengundang Anda untuk menjadi alkemis kerajaan. Tidak peduli apa kondisinya, saya setuju. Manager li buru-buru berkata, atas nama pavilion harta karun berharga, saya mengundang Anda untuk menjadi alkemis eksklusif di pavilion harta karun berharga. Saya tidak akan membatasi kebebasan Anda, dan saya akan bertanggung jawab atas resep pil, tungku pil, bahan obat, dan sumber daya budidaya masa depanmu. Kedua kekuatan telah menawarkan kondisi yang menggiurkan. Penatuawan dan wanita cantik itu merasa cemas. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah harta karun. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada orang lain? Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Houtian, kita sudah sepakat. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Perjanjian itu tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa membantu orang lain memperbaiki ramuan. Lagipula, syarat yang mereka tawarkan jauh lebih baik daripada syarat yang Anda tawarkan. Saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Selain itu, saat itu, saya berkulit tebal dan mengatakan bahwa saya akan membantu Anda menyempurnakan ramuan glasir api merah. Anda berpikir bahwa hadiah yang saya minta terlalu tinggi dan tidak mau menyempurnakannya untuk saya. Sekarang setelah kamu melihat kekuatan dari Crimson Fire Glace Elixir yang bermutu tinggi, kamu ingin aku membantu menyempurnakannya. Bagaimana bisa ada barang semurah ini di dunia? Biar ku beritahu, hatiku sangat rapuh. Sekarang telah disakiti olehmu. Kinfei yang berkata dengan ringan. Elder Wan dan wanita cantik itu saling berpandangan, hati mereka pahit. Jika mereka tahu bahwa kekuatan elixir api merah muda tingkat tertinggi begitu menakutkan, bagaimana mereka bisa menolak? Tatapan Kinfei yang beralih dan menatap manajer Li dengan mengejek. Manajer Li tersenyum pahit dan berkata, Baiklah, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Saya tahu saya salah. Saya akan meminta maaf kepada Anda, oke. Kinfei yang berkata, Tes, jika permintaan maaf berguna, apa gunanya hukum? Ini, petik 2. Manajer Li menggaruk kepalanya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Tiga batang ginseng api itu, akan saya berikan kepada Anda. Gratis. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 bagaimana saya bisa melakukan ini? Membayar hutang adalah hal yang benar dan pantas. Saya tidak ingin orang-orang berbicara di belakang saya dan mengatakan bahwa saya adalah penjahat yang mengingkari. Pada hutang. Tidak ada hal seperti itu, aku bersedia. 138. Kinfei yang cukup senang bisa mendapatkan tiga blazing ginseng secara gratis. Tapi dia tidak menunjukkannya. Wajahnya masih penuh ketidaksenangan. Hal ini membuat pengurus Li merasa sangat menyesal dan gugup. Penatua Wan berjalan ke arah Kinfei yang dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan penuh arti, Hau Tian, ketika kamu meninggalkan Ola Dan Wang, kamu ingin menggunakan Ola Kekaisaran Bela Diri untuk mempermalukan Ola Dan Wang. Inisiatif untuk membantumu. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Senior, Anda salah. Anda membantu saya karena nilai yang saya tunjukkan telah menggerakkan Anda. Eh. Penatua Wan tercengang, dan wajahnya menjadi sangat menarik. Ya ya ya. Memang benar, tapi setidaknya kami membantumu. Lihatlah pavilion harta karun dan keluarga kerajaan. Siapa yang akan membelamu? Mereka semua menertawakanmu. Inilah perbedaan antara balai kerajaan Bela Diri dan mereka. Kamu anak yang cerdas dan bijaksana. Kamu pasti bisa melihat siapa orang yang paling bisa diandalkan. Segera setelah Penatua Wan selesai berbicara, pengurus Li dan pangeran pertama memandangnya dengan ketidakpuasan. Pengurus Li berkata, Wan tua, ini salahmu karena menabur perselisihan. Pangeran pertama menjawab, Ya, Senior Wan, kami tidak memfitnah balai kerajaan Bela Diri seperti itu. Kamu adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise, jadi kamu harusnya lebih benar. Penatua Wan sekarang sangat malu. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya dan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Pengurus Li tersenyum, Hau Tian, aku akan menyetujui kondisimu sekarang. Bantu aku menyempurnakan 10 pelet kaca berwarna berkobar dan aku akan memberimu 3 sebagai hadiah. Itu pembagian 30 banding 70. Qin Fei yang tidak mengatakan apapun. Mata pangeran pertama berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Jiang, pembagian 30 banding 70 terlalu tidak tulus. Keluarga kerajaan bersedia membagi 40 banding 60. Bagaimana? Pengurus Li tercengang dan berkata dengan marah, Anak nakal, apakah kamu sengaja meremehkanku? Pangeran pertama berkata, karena Penatua Wan sudah mulai, mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. Pramugara Li sangat marah hingga janggutnya rontok dan matanya membelalak. Situasinya semakin buruk. Wanita cantik itu bergumam. Dia memandang Qin Fei yang dan tersenyum, Hau Tian, Penatua Wan dan saya salah sebelumnya. Bagaimana kalau begitu, saya setuju untuk membaginya 50 sampai 50. Apa? 50-50. Pengurus Li, pangeran pertama, dan Lin Han semua menatap wanita cantik itu dengan tidak percaya. Balai Kerajaan Beladiri benar-benar bersedia membayar mahal. Pavilion Zen Bao juga bersedia membagi keuntungannya 50-50. Keluarga Kerajaan juga setuju. Pengurus Li dan pangeran pertama mengertakkan gigi dan berkata, Mereka semua adalah orang-orang pintar. Mereka tahu jika mereka terus berjuang seperti ini, pasti tidak akan ada hasil. Karena itu, dia mungkin juga menyetujui persyaratannya dan membiarkan Qin Fei yang membuat pilihan. Dan sekarang, apapun pilihan yang dibuat Qin Fei yang, dia pasti akan menyinggung perasaan seseorang. Titik ini. Dia sendiri juga sangat jelas. Namun, dia tidak akan sebodoh itu dengan membuat pilihan bodoh seperti itu. Dia melirik mereka dan berpura-pura berada dalam posisi sulit, tidak mampu mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak mampu menyinggung perasaan kalian semua, jadi saya hanya bisa memutuskan untuk membantu kalian semua, tetapi kondisinya tidak dapat diubah. 50-50. Ini adalah tujuan sebenarnya. Mustahil baginya untuk membantu hanya satu vaksi dan meninggalkan dua vaksi lainnya. Selama dia memiliki ketiga kekuatan di tangannya, dia dapat memaksimalkan keuntungannya. Mendengar ini, penatuawan dan yang lainnya terdiam. Semua orang egois. Mereka tidak ingin berbagi hal-hal baik dengan orang lain. Namun setelah berpikir lama, mereka menemukan masalah. Masalah ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Bawa pergi anak ini dengan paksa. Belum lagi anak ini sendiri, dua kekuatan lainnya tidak akan melepaskannya. Pemaksaan bahkan lebih mustahil lagi. Anak ini sekarang banyak diminati. Jika Anda memaksanya, orang lain akan melindunginya. Pada akhirnya, Anda malah akan menyinggung perasaan anak ini. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Setelah memikirkannya, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Anak ini terlihat sombong di permukaan, tapi sebenarnya dia adalah seekor rubah kecil. Semuanya telah direncanakan olehnya. Qin Fei Yang melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak dapat membuat keputusan sekarang, kembalilah dan pikirkanlah. Tidak perlu, aku setuju. Kata wanita cantik itu. Kami juga setuju. Pramugarali dan pangeran pertama mengangguk. Penatuawan tersenyum dan berkata, Hao Tian, tinggal di Flying Phoenix House bukanlah rencana jangka panjang, kembalilah bersama kami. Pangeran pertama berkata, Saudara Jiang, mengapa kamu tidak ikut denganku ke istana? Aku pasti akan mengatur tempat yang paling tenang dan paling cocok bagimu untuk memurnikan pil. Penatuawan mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, anak-anak tidak boleh menyela ketika orang dewasa sedang berbicara. Wajah pangeran pertama bergerak-gerak. Pernahkah dia melihat anak berumur 20 tahun? Yang mulia, saya memiliki perjanjian dengan balai kerajaan bela diri, jadi saya menghargai kebaikan Anda. Qin Fei Yang tersenyum. Faktanya, ini semua hanyalah alasan. Alasan sebenarnya adalah sistem istananya sama dengan yang ada di ibu kota kekaisaran. Dan sistem ini, dia sekarang sedikit berkonflik. Ada faktor lain. Fakta bahwa keluarga kerajaan berkolusi dengan keluarga Lin membuatnya merasa jijik. Pangeran pertama menganggup dan berkata, Baiklah, pintu istana selalu terbuka untukmu. Masih ada beberapa hal yang harus aku urus, jadi aku akan pergi dulu. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya. Lin Han tersenyum dan berkata, saya juga akan pergi. Adikku, ingatlah untuk mengunjungi keluarga Lin ketika kamu punya waktu. Saya pasti akan berkunjung. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. Lin Han diam-diam senang. Selama anak ini masuk ke keluarga Lin, dia pasti punya cara untuk menyuapnya. Pada saat itu, status keluarga Lin di kota Swallow pasti akan meningkat. Qin Fei Yang pasti akan mencemoh ide ini jika dia mengetahuinya. Setelah pangeran pertama dan Lin Han pergi, pengurus Li mengobrol sebentar dengan Qin Fei Yang sebelum pergi. Qin Fei Yang juga memberinya 100 pil penyembuh dan 100 pil penambah tulang yang telah dia sempurnakan. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, ayo kembali juga. Qin Fei Yang mengeluarkan sebuah kotak giyok dan menyerahkannya kepada wanita cantik itu, sambil berkata, Penatua Ji, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya tidak bisa kembali sekarang. Tolong sampaikan ini kepada Lin Yun Fei. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Bukan apa-apa, kamu bisa kembali. Penatuasi sudah cukup. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Baiklah. Wanita cantik itu menganggup dan berkata kepada Xi Zheng, apapun yang terjadi, jaga dia tetap aman. Ya. Xi Zheng membungkuk dan menjawab. Wanita cantik itu mengambil kotak giyok itu dan memasukkannya ke dalam kantong Qian Kun tanpa melihatnya. Dia kemudian berbalik dan pergi bersama Elder Wan. Setelah Xi Zheng menutup pintu, dia mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang dan memuji, kamu adalah orang terpintar yang pernah saya lihat di kalangan anak muda, kamu luar biasa. Fiuh. Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetua, kamu terlalu baik. Saya hanya sedikit lebih beruntung dari yang lain. Lebih beruntung. Xi Zheng menggelengkan kepalanya dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Di distrik manakah keluarga Lin berada? Qin Fei Yang bertanya bukannya menjawab. Distrik Timur. Kata Xi Zheng. Baiklah, ayo istirahat dulu. Setelah subuh kita akan berangkat ke distrik timur. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia memasuki kastil dan terus menyalin formula Huan. Aula dan Wang. Gedung pertemuan. Penatua He dan Jia He menundukkan kepala, wajah mereka tidak yakin. Segera. Seorang Penatua Diaken berlari ke Aula dengan tergesa-gesa. Penatua He buru-buru melihat ke arah Penatua Diaken dan bertanya, apakah Anda mengetahuinya? Ya. Penatua Diakon menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak melihat Jiang Hao Tian di pavilion Flying Phoenix, Lin Han dan pangeran pertama memberitahu kami bahwa mereka melihat Jiang Hao Tian mengonsumsi pelet kaca berwarna api merah kelas tertinggi dan menerobos dua anak kecil. Berturut-turut. Mendengar ini, tubuh Penatua He bergetar. Jauh dilubuk hatinya, gelombang penyesalan yang tidak bisa dibubarkan muncul seperti air pasang dan menenggelamkan hatinya. Wajah Jia He menjadi sangat jelek. Setelah beberapa saat, Penatua He berkata kepada Penatua Diaken, kamu boleh pergi. Oh benar, cari si Tutianyu dan minta dia untuk datang. Ya, Penatua Diaken membungkuk dan mundur. Pak Tua Jia, inilah yang telah kita lakukan. Jika kita tidak dibutakan oleh keserakahan dan memaksanya untuk menyerahkan Nether Devil Flame, dia akan berbicara tentang ini. Penatua Diaken tidak bisa melanjutkan. Semua kata-kata, semua penyesalan, berubah menjadi desahan tak berdaya. Bajingan kecil ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jia He mengutuk, cahaya dingin muncul di mata lamanya. Setelah beberapa saat, Fatso datang ke Aula Konferensi dan membungkuk, murid memberi salam pada kedua tetua. Penatua He berkata, saya mendengar bahwa andalah yang menyebarkan berita itu. Mata Fatso berkedip sedikit, dan dia mengangguk, muridlah yang menyebarkannya. Mengapa kamu membantunya? Penatua dia mengerutkan kening. F.C., mau membantu Boskin atau tidak, itu kebebasan Tuan Gemuk. Itu bukan urusanmu. Si gendut mengumpat di dalam hatinya sambil membungkuk, meskipun dia telah meninggalkan Aula Kaisar Ramuan, dia tetaplah temanku. Tidak hanya itu, dia bahkan memberiku pelet kaca api merah kelas atas. Apa? Keduanya kaget. Jia He buru-buru berkata, coba saya lihat pil itu. Fatso berkata, murid sudah mengambilnya. Mengambilnya. Jia He tertegun, dan langsung marah. Dia meraung dengan putus asa, sampah sepertimu, kamu pantas meminum pil kaca api merah kelas atas. Penampilan itu sangat menghina. Fatso sangat marah di dalam hatinya. Ini diberikan kepadanya oleh Qin Fei Yang. Kenapa dia tidak bisa menerimanya? Dan dia bahkan menyebutnya sampah. Itu keterlaluan. Anjing tua sialan, tunggu saja tuan gendut. Cepat atau lambat, kamu akan menangis. Penatua He mengerutkan alisnya dan berteriak. Jia Tua, perhatikan perilakumu. Huh, pil kaca api merah kelas atas yang bagus telah dirusak oleh seekor babi. Sungguh penuh kebencian. Jia He mendengus dingin, dan kata-kata hinaannya yang kuat bahkan lebih tidak disamarkan. Fatso berhenti di telinganya, tapi kemarahan ada di hatinya. Saat ini, dalam benaknya, sebuah ide gila muncul. Bisakah kamu berhenti bicara? Penatua He menatap tajam ke arah Jia He, menoleh ke arah Fatso, dan berkata, karena kamu sangat akrab dengan Jiang Houtian, tetua ini akan memberimu tugas. Pergi dan bujuk dia untuk kembali. Setelah masalah ini selesai, tetua ini akan melakukannya buat pengecualian dan promosikan kamu menjadi murid inti. Benar-benar. Mata Fatso melebar. Tentu saja itu benar. Penatua dia mengangguk. Yah, serahkan padaku. Fatso sangat gembira, menepuk dadanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu sudah beres, kamu bisa pergi. Penatua dia melambaikan tangannya dan berkata, murid akan pergi. Fatso membungkuk dan berbalik, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Tuan Gemuk sendiri tidak ingin tinggal di tempat sampah ini. Anda ingin Tuan Gemuk membujuk boskin? Bermimpilah. Kalian berdua tua bangka, tunggu dan lihat. Kalian akan segera tahu bahwa Tuan Gemuk tidak bisa dianggap enteng. 139. Pada saat yang sama. Balai Kekaisaran Beladiri, Balai Konferensi. Ling Yunfei berdiri di depan penatua Wan dan wanita cantik itu memandangi kotak diok di tangannya. Dia begitu gembira hingga tangannya gemetar dan wajahnya penuh rasa terima kasih. Ini adalah kotak diok yang diminta Kinfei yang untuk diberikan oleh wanita cantik itu kepadanya. Ada pil kaca api merah kelas atas di dalamnya. Wanita cantik itu berkata, Yunfei, Jiang Hautian sangat waspada. Sulit bagi orang untuk benar-benar dekat dengannya. Lebih sulit lagi untuk menjadi temannya, jadi kamu harus menjaga hubungan ini. Saya mengerti. Ling Yunfei mengangguk. Ya. Wanita cantik itu mengangguk dan tersenyum, tidak akan lama lagi kamu akan menerobos menjadi Master Beladiri Bintang 6, jadi yang terbaik adalah menggunakan pil kaca api merah kelas atas ini setelah kamu menerobos. Pada saat itu, kamu bisa memasuki dunia Master Beladiri Bintang 8 dalam sekali jalan. Ling Yunfei berkata, saya juga berencana melakukannya. Kalau begitu kamu boleh pergi. Wanita cantik itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Aku akan pergi. Ling Yunfei membungkuk dan pergi. Wanita cantik itu mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Elder Wan, bingung, Elder Wan, kenapa kamu tidak mengucapkan sepatah katapun? Penatua Wan mengerutkan kening, saya sedang memikirkan bagaimana membiarkan Jiang Hautian benar-benar berintegrasi ke dalam Marsial Imperial Hall kita. Wanita cantik itu berkata, sebaiknya kamu singkirkan ide ini secepat mungkin. Penatua Wan berpikir sejenak, mengangguk, dan menghela nafas, itu benar. Emosi anak ini terlalu kuat. Jika dia tidak berhati-hati, itu akan menjadi bumerang. Lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Momong-momong, bukankah begitu? Ling Yunfei sangat mirip dengan seseorang. Wanita cantik itu tertegun dan bertanya dengan ragu, seperti siapa? Ling Feng. Penatua Wan menyebutkan nama ini, mata lamanya bersinar. Pupil mata wanita cantik itu mengecil. Penatua Wan berkata, Ling Feng berasal dari keluarga Ling di kota beruang hitam, begitu pula Ling Yunfei. Mereka berdua memiliki mata dan rambut berwarna biru langit. Mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Kata-kata ini seolah membangkitkan ingatan wanita cantik itu, dan dia terdiam lama sekali. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tanya Ling Yunfei tentang masalah ini. Bukankah Lingir juga tumbuh di kota beruang hitam? Cari waktu untuk bertanya padanya. Penatua Wan mengangguk. Setelah fajar, Kinfei yang menutup buku bersampul besi, dan sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana kabarmu di keluarga Lin beberapa bulan terakhir ini? Suara mendesing. Saat berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Melihat Kinfei yang muncul begitu saja, si Zheng tidak lagi terkejut. Keduanya meninggalkan ruangan satu demi satu. Jiang Haotian telah keluar. Saudara Jiang, bisakah Anda membantu saya memperbaiki beberapa pil obat kelas atas? Kakak Jiang, aku telah menunggumu di sini sepanjang malam. Di lobi. Pagi-pagi sekali, rumah itu penuh dengan tamu. Faktanya, mereka semua sedang menunggu Kinfei yang. Begitu mereka melihat Kinfei yang muncul, mereka segera berdiri dan menatapnya dengan memohon. Kinfei yang berjalan ke bawah dan berkata kepada si Zheng, bantu aku melunasi tagihannya. Ya, si Zheng mengangguk, berbalik dan berjalan menuju konter. Kinfei yang melirik kerumunan, menatap sepasang mata yang penuh keinginan, dan tersenyum, semuanya, saya juga ingin membantu Anda memurnikan pil, tetapi memurnikan pil adalah proses yang sangat rumit, saya tidak dapat berbuat apa-apa, sungguh ingin tapi aku tidak bisa. Dalam sekejap, wajah semua orang dipenuhi kekecewaan. Kinfei yang merenung sejenak, dan tersenyum, bagaimana kalau begini, setiap bulan, saya akan membagikan seribu pil obat kelas atas secara gratis di gerbang balai kerajaan bela diri, tetapi itu hanya akan terbatas pada pil penyembuhan dan pil pengisian tulang. Bebas! Mendengar ini, semua orang kembali bersemangat. Kinfei yang tersenyum, pembagian pertama pil obat akan dilakukan 10 hari kemudian di pagi hari, ingatlah untuk mengantri lebih awal, dan bantu saya menyebarkan berita. Tidak masalah. Kami pasti akan memberitahu semua orang di kota Yan tentang hal ini sesegera mungkin. Semua orang berseru dengan semangat. Pada saat ini, si Zheng berjalan mendekat dan berbisik, selesai. Kalau begitu ayo pergi. Kinfei yang tersenyum, berbalik dan berjalan menuju gerbang. Saudara Jiang, berhati-hatilah. Kerumunan secara otomatis berpisah, dan satu demi satu, mereka semua menangkupkan tangan untuk mengusirnya. Setelah Kinfei yang pergi, Pavilion Flying Phoenix menjadi gempar. Aku tidak menyangka dia begitu baik, kupikir dia akan meremehkan kita. Ya, aku juga mengira dia akan bersikap sombong dan meremehkan kita. Karakternya sebenarnya bukan hanya untuk pertunjukan. Apapun yang terjadi di masa depan, kami harus mendukungnya. Benar, pemuda yang baik hati, kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Semua orang bersemangat saat mereka berdiskusi. Tiba-tiba seseorang berkata, seribu pil obat kualitas terbaik, bukankah itu terlalu sedikit? Ada jutaan orang di Kota Yan, bagaimana kita membaginya? Begitu kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan kemarahan publik. Apa yang kamu bicarakan? Dia tidak berkultivasi, memperbaiki pil untuk Anda setiap hari. Jangan kecewa, lihat di Danwang Hall, ada lebih dari seribu alkemis, pernahkah mereka membagikan pil obat secara gratis? Terlebih lagi, dia memurnikan pil obat tingkat tertinggi, bagaimana pil obat biasa bisa dibandingkan dengan pil obat. Jika kamu mengatakan hal seperti itu lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di jalanan, siapapun yang bertemu Kinfei yang akan naik dan menyambutnya. Kinfei yang tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran. Dia menyapanya dengan senyuman, tampak sangat ramah dan mudah didekati. Di mata orang-orang besar itu, dia adalah seorang pemuda yang sombong. Namun di mata orang-orang biasa ini, dia adalah anak yang bijaksana dan sopan. Si Zheng mengerutkan kening sepanjang jalan. Melihat bahwa mereka akan memasuki distrik timur, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Jiang Houtian, mengapa aku merasa kamu bertingkah agak aneh hari ini? Benarkah? Kinfei yang bertanya. Si Zheng menganggup dan berkata, ya, jangan bicara tentang pil obat gratis dulu, hanya saja sikapmu terhadap semua orang berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu mengenalku dengan baik? Tahukah kamu orang seperti apa saya ini? Kinfei yang bertanya balik. Si Zheng menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak mengenalnya sama sekali. Anak laki-laki ini seperti selubung yang menutupi dirinya, dia tidak tahu kapan dia menunjukkan sisi aslinya. Itu benar. Kinfei yang tersenyum tipis dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena beberapa hal hanya bisa disimpan di hati. Keluarga Lin Sebagai keluarga terkuat di kota Yan, rumah keluarga Lin tentu saja luar biasa. Itu mencakup area beberapa mil. Ada sebuah taman, sebuah pavilion, sebuah sungai kecil, segala sesuatu yang dapat dipikirkan orang. Di kedua sisi gerbang, ada dua patung batu. Mereka adalah dua ekor harimau yang tingginya 3-4 meter dan tampak megah. Di samping patung batu itu berdiri empat penjaga. Tatapan tajam mereka sangat tajam. Tetapi ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Xi Zheng berjalan mendekat, mata mereka langsung berubah, menunjukkan sanjungan dan sanjungan. Salam, Tuan Muda Jiang. Keempat penjaga itu naik dan membungkuh. Qin Fei Yang berkata dengan lemah, tolong beritahu kepala keluarga Lin bahwa Jiang Houtian ada di sini untuk berkunjung. Dia bisa bersikap baik kepada siapapun, kecuali keluarga Lin. Kepala keluarga mengatakan bahwa selama Tuan Muda datang, tidak perlu memberitahu. Tuan Muda Jiang, penatuasi, silakan masuk. Salah satu penjaga memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya ke gerbang utama dan langsung menuju ruang tamu yang digunakan Klan Lin untuk menerima tamu terhormat. Silakan duduk, saya akan meminta kepala keluarga untuk masuk. Penjaga itu berkata dengan nada menyanjung dan berjalan keluar dari ruang resepsi. Dia memberitahu kedua pelayan di luar pintu, perlakukan Tuan Muda Jiang dengan baik. Jangan biarkan apapun terjadi padanya. Mengerti. Kedua pelayan itu menganggup dan bergegas menyajikan teh. Di ruang konferensi keluarga Lin. Lin Han duduk di kursi dan menatap seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia berteriak, sudah setengah tahun dan kamu masih belum menemukan Qin Fei Yang. Apa yang kamu lakukan? Pria tua berpakaian hitam itu gemetar dan buru-buru berkata, kepala keluarga, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sepertinya telah menghilang dari dunia. Tidak peduli seberapa keras kita mencari, kita tidak dapat menemukan keberadaannya. Lin Han berkata dengan marah, saya tidak peduli apakah dia menghilang dari dunia atau tidak. Saya hanya menginginkan hasil. Pria tua berbaju hitam itu menganggup dan berkata, ya, ya, saya mengerti. Saya akan segera memberitahu mereka untuk bergegas. Lin Han berkata, beri mereka waktu setengah tahun lagi. Jika mereka masih tidak dapat menemukannya, kembalikan kepala mereka kepadaku. Ya, pria tua berpakaian hitam itu membungkuk dan menjawab. Namun, mereka berdua tidak tahu bahwa orang yang mereka coba temukan tidak hanya memasuki kediaman keluarga Lin, tetapi juga duduk secara terbuka di ruang resepsi. Kepala keluarga Saat ini, penjaga itu Pria tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berteriak, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang mendiskusikan sesuatu dengan kepala keluarga. Keluar. Penjaga itu berkata dengan cemas, pelayan Lin, Jiang Hao Tian ada di sini. Apa? Pramugara Lin terkejut, kenapa dia ada di sini begitu cepat? Lin Han juga berdiri, matanya bersinar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Setelah penjaga itu pergi, pengurus Lin menatap Lin Han dan bertanya, kepala keluarga, apakah Anda sudah memikirkan cara untuk menyuapnya? Lin Han berkata, apa yang diinginkan pria dalam hidup, itu tidak lebih dari kekayaan, kekuasaan, dan keindahan. Pengurus Lin berpikir sejenak dan berkata, anak ini seharusnya tidak kekurangan kekayaan sekarang. Mengenai kekuasaan, kita juga tidak bisa memberinya itu. Jadi, yang tersisa hanyalah kecantikan. Saya mengerti, kepala keluarga, saya akan melakukannya segera atur. Lin Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya kecantikan, tetapi juga kekayaan. Siapkan 5 juta koin emas dan bawakan sebotol anggur yang telah saya hargai selama bertahun-tahun. Ekspresi pengurus Lin berubah dan dia buru-buru berkata, kepala keluarga, toples anggur itu dianugerahkan oleh Rajayan. Bahkan kamu tidak tega meminumnya. Lin Han melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak dapat menangkap serigala tanpa membahayakan anak-anak. Pergi dan atur dengan cepat. Ya, pramugara Lin menjawab tanpa daya dan berbalik untuk pergi dan mengaturnya. Saya tidak percaya bahwa dengan metode saya, saya tidak bisa menyuap orang baru yang masih basah kuyuk. Lin Han mencibir dan melangkah keluar dari ruang pertemuan. Dia datang ke ruang resepsi dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Adikku, kami merasa tersanjung atas kehadiranmu. Aku harap kamu tidak menyalahkan kami karena tidak menyambutmu dengan baik. Mata Qin Fei Yang bersinar dan dia berdiri sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, kepala keluarga Lin. Lin Han menganggup pada penatuasi, lalu memandang Qin Fei Yang dan berkata, adik laki-laki, karena kamu telah datang, maka tidak peduli apa, kamu harus tinggal di klan Lin selama beberapa hari. Biarkan aku, Lin, jadilah orang yang baik tuan rumah. Ini Qin Fei Yang ragu-ragu. Lin Han berkata, adik, jika kamu menolak, kamu akan meremehkanku dan keluarga Lin. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan menganggup. Baiklah, karena kepala keluarga Lin telah mengundangku dengan baik hati, tidak sopan jika aku menolaknya. Haha. Lin Han diam-diam senang dan tertawa. Adik kecil, kamu memang orang yang lugas. Ayo, 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 duduklah. Si Zheng mengangkat alisnya dengan halus. 140. Qin Fei Yang hanya memiliki satu tujuan perjalanan ini, yaitu untuk memahami situasi kehidupan Lin Yi saat ini. Tetapi, dia tidak bisa menunjukkan kepedulian terhadap Lin Yi di depan Lin Han. Karena ini akan membuat Lin Han curiga. Lin Han bahkan mungkin menggunakan Lin Yi untuk mendekatinya dan menyuapnya. Jadi, tinggal di keluarga Lin untuk saat ini adalah pilihan terbaik. Setelah mengobrol sebentar di ruang tamu, Lin Han mengusulkan untuk mengajak Qin Fei Yang jalan-jalan. Qin Fei Yang tidak menolak. Tata letak keluarga Lin juga cukup khusus. Ada kumpulan bebatuan dan ratusan bunga yang mekar penuh. Aliran kecil mengalir melalui seluruh Lin Mansion. Airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Kawanan ikan berwarna-warni berenang dengan gembira di air. Di kedua sisi sungai, pepohonan hijau kecil bergoyang tertiup angin seperti gadis muda, menunjukkan vitalitas awet muda mereka. Tapi semua ini, Qin Fei Yang tidak mempedulikannya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara melihat Lin Yi tanpa dicurigai. Tanpa disadari, hari sudah siang. Butler Lin menghampiri dan membungkuk, tuan keluarga, anggur dan hidangan sudah siap. N. Tuan keluarga Lin menganggup dan memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum, adik, tolong. Silakan, kata Qin Fei Yang. Hidangannya sangat mewah, terlihat, berbau, dan terasa enak. Di pintu, selain beberapa pelayan, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah ungu dan berusia sekitar 20 tahun. Fitur wajahnya agak mirip dengan Lin Han. Wanita itu baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan gaun putih yang bersih. Rambut hitamnya lembut dan indah. Kulitnya lembut, dan alisnya indah. Dia seperti wanita dalam lukisan. Dia menakjubkan. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan ada sedikit kesedihan yang tersembunyi di matanya yang jernih. Qin Fei Yang dan Lin Han berjalan berdampingan dari jalan setapak di depan. Ketika Qin Fei Yang mendongak dan melihat gadis berbaju putih, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Itu benar. Gadis itu adalah Lin Yi Yi. Itu benar-benar seperti memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Dia tidak menyangka Lin Yi Yi akan datang ke makan malam ini. Ayah. Melihat kelompok Qin Fei Yang, pemuda berpakaian umu itu segera mendatangi mereka. Ayah baptis. Lin Yi Yi juga berjalan mendekat dan membungkuk. Lin Han menganggup dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Adik, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putra saya, Lin Hao. Ini putri angkat saya, Lin Yi Yi. Hao, R. Yi Yi, yang berdiri di depanmu adalah pemuda jenius yang mengguncang kota Swalou, Jiang Hao Tian. Lin Hao menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Jiang, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Tolong jaga saya di masa depan. Salam, Tuan Muda Jiang. Pada saat yang sama, Lin Yi Yi juga memberi hormat kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik Lin Yi Yi dan tersenyum, senang bertemu kalian berdua. Ayo pergi, masuk dan ngobrol sambil minum. Lin Han menyapa mereka dan membawa mereka ke ruang makan. Ini sulit bagimu. Qin Fei Yang melihat punggung Lin Yi Yi dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun kondisi kehidupan dan pakaian Lin Yi Yi lebih baik dari sebelumnya, Qin Fei Yang tidak bisa melihat senyum tulus di wajahnya. Dia memaksakan senyum. Jelas sekali dia tidak bahagia di sini. Berjalan ke ruang makan, Lin Han secara pribadi membantu Qin Fei Yang memindahkan kursi dan tersenyum. Adik, silakan duduk. Terima kasih, Tuan keluarga Lin. Qin Fei Yang mengucapkan terima kasih dan duduk di kursi. Dia melihat hidangan di atas meja tanpa nafsu makan. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa membayangkan bagaimana Lin Yi Yi menghabiskan beberapa bulan terakhir. Dia sedikit sedih. Dia sedih untuk Lin Chang, Lin Yi Yi, dan dirinya sendiri. Lin Han duduk di sebelah Qin Fei Yang, dan Si Zheng duduk di sisi lain Qin Fei Yang. Adapun Lin Hao dan Lin Yi Yi, mereka duduk di sisi kanan Lin Han. Lin Han tersenyum dan berkata, Pelayan, berikan saya anggurnya. Pramugara Lin segera mengirimkan sepoci anggur dan tersenyum, Tuan keluarga, izinkan saya menuangkan anggurnya. Tidak perlu, aku ingin menghibur adikku secara pribadi. Lin Han mengambil teko anggur dan menuangkan anggur untuk Qin Fei Yang sambil tersenyum, panci anggur ini dianugerahkan oleh Raja Yan di masa lalu. Saya telah menyimpannya selama bertahun-tahun dan tidak pernah mau meminumnya. Hari ini, saya akan menggunakannya itu untuk menghibur adik laki-lakinya. Anggur, itu memang lembut. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Tapi ini hanya akan membuat Qin Fei Yang semakin kesal. Lin Han mendorong cangkir anggur ke depan Qin Fei Yang dan tersenyum, Adik, apakah kamu ingin mencobanya? Qin Fei Yang memegang cangkir anggur dan mengerutkan kening tanpa terlihat. Anggur pemberian Raja Yan yang bahkan dienggan meminumnya, tapi sekarang digunakan untuk menghiburnya. Tampaknya Lin Han mulai menyuapnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tuan keluarga Lin, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu cara minum. Saya akan membiarkan penatuasi melakukannya untuk saya. Setelah itu, dia menyerahkan cangkir anggur itu kepada Xi Zheng. Xi Zheng tidak berdiri pada upacara dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia menganggup dan berkata, Ya, ini memang anggur kekaisaran istana. Melihat ini, mata Lin Han bersinar dengan sedikit ketidaksenangan, dan dia tersenyum, pria mana di dunia ini yang tidak tahu cara minum. Adik kecil, jangan berdiri di upacara. Saat dia berbicara, dia hendak menuangkan secangkir anggur lagi untuk Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengulurkan tangan untuk memegang cangkir anggur dan tersenyum pahit, Tuan keluarga Lin, saya benar-benar tidak tahu cara minum. Kalau tidak, saya tidak akan menolak pangeran pertama tadi malam. Lin Han tercengang. Tampaknya memang demikian adanya. Ketika dia pergi ke restoran Flying Phoenix tadi malam dan melihat pemuda ini, hal pertama yang dikatakan pangeran pertama adalah mengundangnya minum. Saat itu, pemuda ini langsung menolak. Huh, aku salah perhitungan. Lin Han sedikit marah. Jika mengambil harta yang dia simpan selama bertahun-tahun bisa membuat pihak lain bahagia, maka itu sepadan. Tapi sekarang, setelah menghabiskan begitu banyak usaha dan bahkan menuangkan anggur untuknya secara pribadi, hubungan mereka tidak membaik sama sekali. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Pramugara, ambil anggurnya. Perintah Lin Han. Karena dia tidak mau minum, maka tidak perlu menyianyikannya. Si Zheng buru-buru berkata, jangan. Jika Jiang Hao Tian tidak mau minum, aku akan minum. Jangan bilang kalau tuan keluarga Lin sangat pelit sehingga kamu tidak tega berpisah dengannya. Lin Han tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Hao, R, temani penatuasi dan minum beberapa cangkir lagi. Oke. Lin Hao menganggup dan bangkit untuk mengambil teko anggur dari stewart Lin. Dia duduk di sebelah si Zheng dan menuangkan anggur untuknya. Pada saat yang sama, Lin Han juga menatap stewart Lin. Pramugara Lin mengerti dan mengeluarkan tas kiankun. Lin Han meletakkan tas kiankun di depan Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Adikku, meskipun keluarga Lin kaya, aku benar-benar tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Qin Fei Yang mengambil tas kiankun dan kilatan cahaya melintas di matanya. Lin Han tersenyum dan berkata, Adik, ini hadiah kecil dari saya. Saya harap kamu dapat menerimanya. Ini, bukan ide yang bagus. Aku tidak pantas mendapatkannya. Qin Fei Yang sedikit malu. Lin Han melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Anggap saja sebagai hadiah. Hadiah beberapa juta yuan, sungguh murah hati. Qin Fei Yang mencibir, karena Lin Han bersikeras pada benteng tersebut, bukankah terlalu memalukan jika dia tidak menerimanya. Di samping itu, dia benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk menolak sesuatu yang diantarkan ke depan pintu rumahnya. Terima kasih, Patriark Lin. Qin Fei Yang memasukkan tas kiankun ke dalam sakunya. Dia akan menjadi idiot jika dia tidak memanfaatkannya. Lin Han juga tersenyum. Langkah pertama akhirnya berhasil. Ehem. Dia terbatuk-batuk dan menatap Butler Lin. Pramugara Lin menganggup dan bertepuk tangan. Tiga wanita cantik masuk dengan santai dan berdiri di samping Butler Lin. Mereka bertiga baru berusia 16 tahun. Mereka memiliki sosok yang sangat indah dan terlihat cukup manis. Qin Fei Yang berbalik dan memandang ketiga wanita itu dengan ekspresi aneh. Zaman apa ini? Sangat kuno. Lin Han tidak menyadarinya sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Adik, jika kamu mau, pilih salah satu dari mereka. Tentu saja, kamu bisa mengambil ketiganya. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Dia menoleh untuk melihat Lin Han dan berkata, Patriark Lin, saya masih di bawah umur. Bolehkah Anda melakukan ini? Berhati-hatilah agar orang lain tidak memarahi Anda di belakang. Anda memberi pengaruh buruk pada anak-anak. Di bawah umur, Lin Han tercengang. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadarinya. Anak di depannya belum genap 16 tahun. Dengan baik, Lin Han merasa malu. Jika berita tentang dia merayu seorang anak di bawah umur menyebar, bukankah dunia akan tertawa terbahak-bahak? Pengurus Lin tersenyum dan berkata, Tuan Muda Jiang, usia 15 tahun bukanlah usia yang muda. Lihatlah murid-murid dari keluarga bangsawan. Bukankah mereka baru berusia 14 atau 15 tahun? Bukankah mereka masih berkeliling mencari wanita setiap hari? Ya ya ya. Lin Han menganggup dan memandang Steward Lin dengan kagum. Qin Fei Yang mengang menganggup dan berkata, Memang benar, tapi saya orang yang konservatif. Saya tidak suka hal semacam ini. Lin Han sudah kehabisan akal. Dia memandang pramugara Lin. Pramugara Lin juga memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Qin Fei Yang berdiri dan tersenyum. Aku tiba-tiba teringat sesuatu, jadi aku harus pergi sekarang. Aku akan mengunjungimu lain kali ketika aku ada waktu luang. Ah! Kamu sudah berangkat. Apakah karena aku tidak memperlakukanmu dengan cukup baik sehingga kamu marah? Jika itu masalahnya, aku minta maaf padamu. Lin Han buru-buru berkata, Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kamu terlalu serius. Patriark Lin, kamu sangat antusias dan bahkan memberiku hadiah besar. Aku sangat berterima kasih, tapi aku benar-benar memiliki beberapa hal mendesak yang harus diselesaikan. Lin Han sangat cemas. Dia berkata, Tuan Muda. Pengurus Lin tersenyum dan berkata, Patriark, karena Tuan Muda Jiang memiliki sesuatu yang harus diselesaikan, jangan paksa dia untuk tinggal. Lagi pula, masih banyak kesempatan bagi kita untuk bertemu di masa depan. Lin Han mengerutkan kening dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, Tuan Muda, sampai jumpa. Tidak perlu. Aku tahu jalan keluarnya. Setelah Qin Fei Yang mengatakan itu, dia memanggil si Zheng dan melangkah keluar. Setelah keduanya pergi, Lin Han menoleh untuk melihat ke arah Steward Lin dan mengerutkan kening, mengapa kamu mengganggu saya sekarang. Pengurus Lin berkata, Patriark, tidak bisakah kamu melihat bahwa anak ini hanya mempermainkan kita. Mempermainkan kita. Lin Han mengangkat alisnya. Pengurus Lin berkata, saya khawatir dia sudah tahu bahwa kami menyuapnya segera setelah kami duduk di meja. Patriark, pikiran anak ini tidak sederhana. Jangan meremehkan dia. Lin Han berkata dengan marah, menurut apa yang kamu katakan, bukankah lima juta koin emas itu akan terbuang percuma? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kita tidak bisa memintanya kembali sekarang, kan? Pramugara Lin tersenyum pahit. Berengsek. Lin Han membanting kelapak tangannya ke meja makan, memperlihatkan ekspresi garang. Setelah sekian lama, kecil ini sebenarnya mempermainkannya. Itu tidak bisa dimaafkan. Lin Yi bangkit dan berkata, ayah angkat, jika tidak ada yang lain, Yi akan kembali ke rumah dulu. N. Lin Han menganggup dan berkata, oh benar, kamu akan berusia enam belas tahun dalam lima bulan. Kamu harus bersiap untuk menikah dengan pangeran pertama sesegera mungkin. Saat kamu punya waktu luang, kamu harus lebih sering berkencan dengan pangeran pertama. Untuk memupuk perasaanmu. Ya. Tubuh lembut Lin Yi bergetar. Dia menganggup sebagai jawaban, berbalik, dan pergi. Kekecewaan di matanya semakin kuat. Terima kasih.